Wah, udah pada semangat ya, ini ada dari Garut, Tulung Agung, tadi ada dari Malaysia, wah luar biasa sekali hari ini Baik rekan-rekan, untuk membangkitkan semangat di sini, rekan-rekan boleh on mic semuanya bilang, saya siap Boleh ya, ikut ya Baik, apa semuanya siap? Masih kurang semangat nih, masih kurang semangat sekali lagi, suaranya yang lantang, apa semuanya siap? Saya siap Alhamdulillah, baik, boleh di mute kembali micnya Untuk hadirin di sini, semoga bisa mengikuti acara ini dengan lancar dan juga dengan tertib, dengan tidak mengaktifkan mikrofon Sebelum dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon, dan juga untuk yang bisa on cam, boleh langsung saja on cam Sebelum kita mulai caranya untuk membangkitkan semangat kembali, kita akan menyaksikan penampilan dari sebuah band yang merupakan mahasiswa ASM Arianti Dan para personilnya ini tergabung dalam paduan suara mahasiswa ASM Arianti Langsung saja kita sambut bersama di pagi hari yang luar biasa ini Ini dia penampilan dari Harmonia Band, boleh beri tepuk tangan yang meriah Terima kasih telah menonton! Saat kau tinggal dan ku, masih segal ingatku Air mata untukmu, sekarang ku berbeda Aku setegar karang, tak apa salah cinta, agar ku belajar Terima kasih masa lalu, kamu ajarku bahagia Juga mengajarkan luka yang tak terlupakan Kamu membuatku berbeda Bahagia Bahagia bukan karenamu Tapi karena Aku sayang aku Sekarang aku Sekarang aku berbeda Aku setegar karang, tak apa salah cinta, agar ku belajar Terima kasih Terima kasih masa lalu, kamu ajarku bahagia Juga mengajarkan Luka yang tak terlupakan Luka yang tak terlupakan Luka yang tak terlupakan Terima kasih 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 Di masa lalu kamu ajarku bahagia Juga mengajarkan luka yang tak terlupakan Kamu membuatku berbeda Bahagia bukan karenemu Tapi karena aku sayang aku Tapi karena aku sayang aku Wah luar biasa sekali penampilan dari Harmonia Band Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Harmonia Ternyata mahasiswa SM Arianti ini memiliki bakat yang patut diapresiasi Ada yang tahu judul lagunya apa? Boleh yang tahu tulis di kolom chat? Aku sayang aku Wah betul sekali rekan-rekan Tadi Harmonia membawakan lagu Aku Sayang Aku yang merupakan single ketiga Cynthia Yang menceritakan tentang perjalanan untuk mencintai diri sendiri Di sini siapa yang sudah mencintai diri sendiri boleh tulis di kolom komentar Yang sudah self love katanya Aku, aku, saya, wah banyak sekali ya Alhamdulillah di sini self love sudah bisa diwujudkan oleh teman-teman yang hadir pada hari ini Tentunya tadi lagu yang tadi itu liriknya mengisahkan seseorang yang pernah terluka Kemudian dia bangkit dari masa lalunya Dan mencari kebahagiaan Kemudian bisa mencintai diri sendiri Berterima kasih kepada diri sendiri Karena diri sendirilah yang saat ini bertahan Yang saat ini paling kuat yang sudah bertahan dari awal hingga detik ini Untuk itu semuanya harus berterima kasih kepada diri sendiri oke Baik rekan-rekan Baik rekan-rekan Di sini rekan-rekan bisa menggunakan format nama Underskot kota Contoh ya Suci Underskot Bandung Untuk mengikuti webinar hari ini Boleh dirubah dulu yang belum dirubah namanya Misalkan Olivia dari Bogor Atau Isan dari Cirebon Seperti itu ya Biar kita saling mengenal dan juga Saling mengetahui Kota masing-masing Seperti itu Untuk itu saya akan wawancara lagi nih para peserta Siapa yang mau diwawancara boleh menggunakan fitur Raisen mungkin Sebelum saya pilih Wah sudah ada nih Ada Dwi Sinta Halo Kak Dwi Sinta Apa sudah bisa terhubung? Halo Kak Dwi Sinta Nampaknya Kak Dwi Sinta belum bisa terhubung Selanjutnya ada Kak Can Gavina Halo Kak Can Gavina Apa bisa terhubung? Halo Kak Halo Ini namanya ada dua orang atau gimana nih Kak Can? Itu nama keluarga Kak yang can Oh Kak Gavina ya Kak Gavina dari mana asalnya? Semarang Kak Semarang Alasan ikut webinar ini kenapa nih Kak? Karena teman-teman saya tuh bingung cara ngatasin teman yang insecure terus gitu loh Kak Biar bisa ngasih tau bahwa mereka itu istimewa gitu loh Tidak usah dengan teman-teman Luar biasa sekali ya niat baiknya ya Di sini Kak Gavina sudah merasa tidak insecure kah? Atau juga merasa insecure jadi ikutan webinar ini? Atau gimana? Kalau lihat orang pintar ngomong sih Kak Dan Dan Insecure nya sama Orang itu bisa membawa personal brandingnya ke hadapan Umum gitu loh Kok bisa Baik Kak Gavina Tapi tentunya untuk bisa bicara depan umum ini perlu latihan Karena semuanya Bukan nggak bisa Tapi Belum bisa Jadi siapapun yang mau Siapapun yang memiliki keinginan dan tekat yang kuat Itu bisa Menjadi lebih percaya diri Dan juga bahkan bisa berbicara di depan umum Seperti itu Terima kasih Kak Gavina sudah berani untuk Di wawancara boleh tepuk tangan Untuk Kak Gavina Baik rata-rata yang sudah menggunakan fitur face hand Boleh lower hand Boleh turunkan tangannya Karena sesaat lagi kita akan lebih mengenal ISM Arianti Atau Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti Dimana merupakan penyelenggara dari webinar kita hari ini Langsung saja kita saksikan bersama Ini dia profil ISM Arianti Akademis Sekretaris dan Manajemen Arianti adalah pelopor perguruan tinggi Berbasis fokasional Yang berada di bawah naungan Kemenristek Big TRI Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten Telah berdiri dari tahun 1997 Dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat luas Dengan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI ASM Arianti memberikan ilmu pengetahuan Yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang terjadi saat ini Jurusan yang diselenggarakan oleh ASM Arianti pun Adalah jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri Salah satu keunggulan kuliah di ASM Arianti adalah Selain mahasiswa mahasiswinya dibekali dengan hard skill Juga mereka dibekali dengan soft skill Juga dimana lulusan ASM Arianti Bisa mengimplementasikan ilmunya di dalam dunia kerja Terbukti bahwa lulusan ASM Arianti Banyak direkrut langsung oleh perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri Bahkan pada saat mereka praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan Banyak dari mereka yang langsung direkrut oleh perusahaan tersebut untuk bekerja Kiprahnya di dunia pendidikan vokasional yang sudah berdiri selama 21 tahun ASM Arianti sangat mengerti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa Untuk cepat lulus dan pasti bekerja Untuk memfasilitasi para lulusan agar mereka mudah bekerja ASM Arianti mempunyai Sarana Bursa Kerja Khusus atau BKK Dan Career Center dan juga ASM Arianti Mempunyai sebuah kegiatan job fair yang bertujuan untuk menjembatani para lulusan Dengan perusahaan yang bekerjasama dan membutuhkan calon tenaga kerja ASM Arianti juga melakukan beberapa kerjasama atau MOU Dengan perusahaan-perusahaan di bidang industri, perhotelan, perbankan, dan yang lainnya Pendidikan kami berbasiskan kurikulum KKNI Yakni kurikulum berkerangka kerja nasional Indonesia Yang mempersiapkan sumber daya manusia Saya siap kerja, siap pakai untuk bisa memasuki dunia kerja global Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Widi Dwi Kania Saya lulusan dari Akademik Sekretari dan Manajemen Arianti tahun 2017 Jurusan Manajemen Administrasi Akuntansi Saat ini saya bekerja sebagai staff administrasi di CV Budi Maderi Perkasa Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil Selama kuliah di Arianti Saya diajarkan banyak hal Tidak hanya masalah perkuliahan Tapi juga soft skill-nya juga Kemudian dosennya juga baik Staffnya juga ramah Sehingga suasana berkuliah di sini sangat nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gumelar Saya lulusan tahun 2010 ASM Arianti Selama tiga tahun saya mengenyam pendidikan Mengikuti jurusan Manajemen Pelotelan Untuk adik-adik pesan dan kesan Saya selama di ASM Arianti teruslah belajar Dan kreatif, inovatif Karena salah satu modal utama kita Untuk mengejar cita-cita kita Mari bergabung dan sukses bersama ASM Arianti Be the best with Arianti Wah itu dia Be the best with Arianti Jadi buat rekan-rekan di sini Para peserta yang mempunyai kakak, adik, saudara Atau bahkan pesertanya sendiri Yang ingin berkuliah langsung kerja Nanti lulusnya Atau kuliah sambil kerja Bisa langsung di cek di website-nya Arianti.ac.id Dan juga sosial media Instagram Dan Youtube-nya ASM Arianti Dan juga di sini para peserta Akan mendapatkan voucher kuliah Sebesar 500 ribu rupiah Sebagai potongan kuliah Berserta sertifikat dari kegiatan hari ini Yang akan dikirimkan oleh para panitia Baik untuk itu rekan-rekan di sini Yang masih belum mengganti namanya Menggunakan format nama Garis bawah asal kota Boleh diganti dulu nama Garis bawah asal kota Agar kita saling mengenal satu sama lain Baik rekan-rekan Tentunya acara ini Tidak akan berjalan dengan lancar Tanpa dukungan dari pihak sponsor Dan juga media partner Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Kepada pihak sponsor Yakni Ines Cosmetics Cik Emam Red Doors Indonesia Yakult Indonesia Seri Sewergi Catering Bombing Trip Dan INF Hijab Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih Kepada para media partner Yakni ada info.lomba Pusat Seminar Webinar Kesehatan.id BDG Today BDG Creative Media Event Campus Info Lomba.event Info Mahasiswa Indonesia Dan Info Lomba Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada aplikasi Sejuta Cita Sebagai Registration Partner Baik rekan-rekan Sesaat lagi webinar Akan segera kita mulai Untuk itu bagi rekan-rekan Yang belum menyalakan kamera Boleh menyalakan kameranya Agar kita bisa saling mengenal wajah Satu sama lain Dan juga bagi yang belum Bergabung bersama kita Boleh diberitahu Agar langsung bergabung bersama kita Menggunakan format nama Garis bawah Asal Kota Sekali lagi nama Garis bawah Asal Kota Contohnya Suci Garis bawah Bandung Seperti itu Baik rekan-rekan Untuk itu Kita akan memulai webinar kali ini Kami ucapkan selamat datang Kepada Ibu Dewi Irawati Dan juga Untuk rekan-rekan Disini yang belum Ganti nama Sekali lagi boleh Menggunakan format nama Underskot Asal Kota Sekali lagi nama Underskot Asal Kota Baik Apakah sudah siap Disini rekan-rekan Untuk memulai webinar Boleh diramaikan kolom chatnya Dengan saya siap Siap Oke Adina Rendra Kan Rendra Warfani Baik rekan-rekan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Yang terhormat Ibu Hajah Irawati MBA Selaku Sekretaris Yayasan Aryanti Yang kami hormati Dr. Anis Deni Supardi Hambali MSI Selaku Direktur ASM Aryanti Beserta jujarannya Yang kami hormati Ibu Tatik Ekawati Permana Esos MM Selaku dosen Pembimbing Serta Bapak Ibu dosen Tetap Aryanti Yang kami cintai Tentunya yang kami banggakan Seluruh panitia Dan peserta webinar Yang sudah hadir Pada webinar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi dan selamat datang Dalam webinar Stop Being Insecure And Develop Your Confidence Senin 20 Desember 2021 Bersama saya Suci Indah Rahmayanti Yang akan membantu Kegiatan pada hari ini Untuk itu hadirin Marilah kita panjatkan Puji dan syukur kita Kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmat Dan hidayahnya Kita semua bisa Bergabung dan berkumpul Saat ini Dalam keadaan Sehat walafiat Untuk itu Sebelum kita mulai Kepada penyampaian materi Di sini saya akan memberikan Sedikit informasi Untuk rekan-rekan Bagi rekan-rekan Kakaknya Adiknya Saudaranya Atau siapapun temannya Bagi rekan-rekan yang ingin Mencari tempat kuliah Dan masih bingung Mencari tempat kuliah Yang bisa langsung kerja Atau ingin kuliah Sambil bekerja Kini ada ASM Arianti Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti Yang menyediakan Kelas karyawan Untuk itu Bagi rekan-rekan Yang ingin langsung Mendaftar kepada ASM Arianti Bisa langsung Mengunjungi PMB online .arianti.ac.id Dan juga rekan-rekan Akan mendapatkan Voucher potongan kuliah Sebesar 500 ribu rupiah Yang akan dibagikan Bersama Sertifikat Kegiatan hari ini Untuk itu Jadi tunggu Apalagi langsung Kunjungi website Arianti Dan juga sosial media Arianti di ASM Arianti Untuk agenda Untuk agenda kita Hari ini Kita akan melalui Beberapa agenda Yakni yang pertama Ada laporan Ketua pelaksana Yang kedua Sambutan Direktura SM Arianti Dan selanjutnya Acara inti Yakni penyampaian Materi dan sesitanya jawab Tentunya Untuk rekan-rekan yang bertanya Dan pertanyaannya Paling bagus Akan mendapatkan Door Prize Dan kemudian Setelah Door Prize Akan ada foto bersama Dan juga diakhiri Oleh penutup Baik hadirin Kita akan mendengarkan Bersama Laporan kegiatan Dari Ketua Pelaksana Untuk itu Pada saudari Riani Subyati Kami silahkan Terima kasih Terima kasih Kak Suci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Selamat datang Dan selamat bergabung Kepada yang terhormat Ibu Haja Dewi Irawati MBA Selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan ASM Arianti Yang saya hormati Bapak Dr. Randes Deni Supadi Hambali MST Selaku Direktur ASM Arianti Beserta jajarannya Yang saya hormati Ibu Tati Ekawati Permana ESOS MM Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Dan Staff ASM Arianti Yang saya hormati Kak Cibli Zainbrin SC MC Selaku Pembicara Yang saya hormati Kak Suci Indah Rahmayanti Selaku Moderator Rekan-rekan Panitia Dan semua peserta yang berbahagia Pada pagi hari ini Alhamdulillah Kita dapat berkumpul dalam acara webinar ASM Arianti Yang berjudul Stop Being Insecure And Develop Your Confidence Pada hari Senin 20 Desember 2021 ini Pada kesempatan kali ini Izinkan saya sebagai ketua pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut Pendaftar kegiatan webinar ini dihadiri oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan jumlah 1.400 pendaftar dengan 597 yang sudah menghadiri di runzoom kali ini Pembicara dari webinar ini yaitu Kak Chidli Zendrin SCMC seorang psikolog klinis Tujuan dari kegiatan webinar ini yaitu yang pertama membangun motivasi terhadap setiap partisipan yang bergabung agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan mengajak partisipan untuk lebih mencintai diri sendiri yang kedua memberikan pengetahuan lebih akan pentingnya menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan rasa mencintai diri sendiri yang ketiga ikut menggalakan mengenai isu kepercayaan diri dan insecurity yang sedang marak terjadi di sekitar kita yang terakhir sebagai upaya kepedulian ASM Arianti terhadap isu kesehatan mental yang didasari oleh kurangnya kepercayaan diri dan rasa mencintai diri sendiri hadirin yang saya hormati acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak oleh karena itu saya berterima kasih pada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras kepada pembimbing yang senantiasa mendampingi memotivasi dan memberikan arahan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak sponsor yaitu ada dari Ines Cosmetics Cik Emam Redor Indonesia Yakul Indonesia Sarisa Wargi Catherine Bong Bing Trif dan INS Hijab yang telah bekerja sama dengan kami Alhamdulillah saya dan teman-teman mempunyai kesempatan untuk menyelenggarakan webinar ini suatu pengalaman yang luar biasa dimana kami dapat mempraktekan semua ilmu yang kami dapatkan di ASM Aryati ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan dimana kami mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah kegiatan webinar mudah-mudahan melalui webinar ini pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan terima kasih tetap semangat jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara diriani atas laporannya selanjutnya sambutan dari direktur ASM Aryanti yang mana akan diwakilkan oleh Bapak Yana Sonjaya SPDMM selaku wakil direktur bidang 2 ASM Aryanti untuk itu kepada Bapak Yana kami silakan baik baik terima kasih suaranya terdengar teh suci sudah terdengar Bapak baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin saudara-saudara semuanya hadirin semuanya kita bisa bertatap maya pada kesempatan hari ini dalam acara webinar yang sangat luar biasa ya start being insecure and develop your confidence materi yang sangat menarik sekali ya oke pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Ibu Haja Dewi Irawati selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Aryanti Bapak Deni Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Aryanti kemudian Ibu Ella Juleha selaku Pembantu Direktur Bidang 1 kemudian ada Bapak Marnoto selaku Kaprodi kemudian Ibu Eka Tati Eka Wati juga selaku Kaprodi Sekretari yang juga merupakan dosen pemimbing untuk mata kuliah public relations yang salah satu tugasnya adalah mengadakan kegiatan webinar ya kebetulan di masa pandemi ini kita mengadakan webinar secara online kalau dalam kondisi normal biasanya kita mengadakan kegiatan ini di kampus kemudian berikutnya kepada dosen yang sudah bisa bergabung dalam kegiatan ini terima kasih atas partisipasi dan dukungannya kemudian juga kepada teteh-teteh panitia yang sudah berhasil sukses mengadakan berbagai kegiatan salah satunya adalah webinar ini karena ini adalah series webinar dari awal sampai sekarang yang ketiga ini adalah pola pembentukan mahasiswa semuanya sehingga bisa mengadakan sebuah event tidak ranggu lagi tidak canggung lagi ketika suatu saat harus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah terbentuk dan sudah terlatih ini adalah bentuk dari pembinaan soft skill mereka dalam bidang event organizer kemudian tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada IT support kami yang sudah sangat banyak membantu kegiatan dari mahasiswa sehingga kegiatan ini benar-benar bisa berjalan dengan optimal kemudian tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu Kak Muhammad Sibli Zain Brain terima kasih sudah mau untuk menyampaikan materi dan bisa bergabung dengan anak-anak kami di ISM Arianti mudah-mudahan ilmu yang Kakak sampaikan atau Bapak sampaikan atau akan sampaikan kepada kami semua yang mengikuti webinar ini yang saya lihat tadi luar biasa banyak dari berbagai daerah Sebang sampai Merauke mungkin ya Teh Suci luar biasa banyak banget terima kasih kita bisa bersilaturahim di tempat ini konsep insecure banyak sekali sekarang dialami oleh generasi-generasi milenial padahal sebenarnya kita punya kekuatan punya kelebihan memberikan Tuhan kepada kita yang seharusnya tidak menjadikan kita sebagai seorang yang insecure ini menarik ya sebenarnya karena kebetulan susah juga mengampu mata kuliah pengembangan diri yang di sana diajarkan juga tentang konsep apa kepercayaan diri nah ketika ditanyakan kepada para mahasiswa kebanyakan dari mereka menjauh ketika ditanya apa kelebihan kalian apa kekurangan kalian gitu ya minta 10 kelebihan minta 10 kekurangan gitu ya ternyata kebanyakan sedikit sekali menyampaikan kelebihan tetapi banyak sekali menyampaikan kekurangan menyampaikan kekurangannya mudah sekali kalau menyampaikan kekurangan gitu ya tapi kelebihannya sedikit nah oleh karena itu kenali diri kalau saya lihat dari apa yang akan disampaikan kenali diri setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan kita maka kita bisa mengoptimalkan diri kita sehingga kita bisa lebih percaya diri dan menghadapi berbagai hal yang akan kita jalankan yang mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu pasti ya pasti saya yakin kita akan banyak mendapatkan pengetahuan mendapatkan banyak ilmu yang insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini semudah-mudahan sekali lagi banyak manfaat yang kita bisa ambil dari kegiatan ini itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini mewakili Bapak Direktur ya kebetulan Bapak tidak bisa menyampaikan sambutannya sehingga saya yang harus mewakilinya terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be The Best with Aryanti baik terima kasih Pak Yana Sunjaya atas sambutannya yang sangat menginspirasi tadi tagline nya boleh kita ulangi lagi Be The Best with Aryanti wah luar biasa sekali ya Pak Yana baik hadirin yang berbahagia salah satu yang sedang marak di masyarakat ini yakni adalah rasa insecurity tentunya rasa insecure ini biasanya berdampak buruk untuk kesehatan mental seseorang untuk itu ketika rekan-rekan merasa adanya yang kurang dalam diri rekan-rekan kurangnya kepercayaan diri dan juga membanding-bandingkan diri dengan orang lain apa yang biasanya rekan-rekan lakukan diamkah menangiskah atau bahkan menyalahkan diri sendiri tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa insecure tersebut untuk itu pada hari ini kita akan berkumpul berdiskusi bersama dengan seorang ahli di bidangnya untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi rasa insecure tersebut dan juga cara menghadapi rasa insecure tersebut dan tentunya pemateri kita ini sangat luar biasa sekali beliau merupakan lulusan dari profesi psikolog klinis dewasa fakultas psikologi Universitas Indonesia dan saat ini bekerja sebagai konsultan digital marketing psikolog 911 di PT Teta Digital Reaksi dan juga menjadi seorang psikolog dan supervisor mentor di PT 1% Edukasi pastinya naro sumber kita juga memiliki segudang pengalaman organisasi diantaranya saat ini menjadi ketua ikatan alumni fakultas psikologi Universitas Yarsi dan juga menjadi pendiri program Toys for Kids langsung saja kita akan sambut bersama boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita ada ke Muhammad Shibli SPC MC Psikolog Halo Kak Shibli Halo Suci Asya Halo Apa kabar Kak Shibli? Baik Alhamdulillah bersyukurnya baik hari ini pagi-pagi kita udah semangat ya semuanya untuk berkumpul mendapatkan sesuatu semoga sesuatu yang baru dan perspektif yang sehat ya semoga gitu Amin Kak Shibli Baik Kak Shibli sebelum kita mulai materinya disini saya akan mengucapkan terima kasih kembali kepada para pihak sponsor ada Ines Cosmetics Chic Mom Red Doors Indonesia Yakult Indonesia Seri Sawargi Catering Bombing Trips dan INF Hijab dan juga terima kasih kepada para media partner ada info.lomba pusat seminar webinar kesehatan.id BDG Today BDG Creative Media Event Campus info.lombaevent.id info mahasiswa Indonesia dan info lomba dan juga saya informasikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya kepada Kak Shibli mengenai materi hari ini boleh langsung di kolom chat menggunakan format nama garis bawah asal kota dilanjutkan dengan pertanyaan contoh Suci garis bawah Bandung ingin bertanya mengenai pengertian insecure seperti itu sekali lagi boleh bertanya di kolom chat menggunakan format nama garis bawah asal kota dilanjutkan dengan pertanyaan untuk contoh Suci garis bawah Bandung bertanya bagaimana cara mengatasi insecure dapat dipahami ya rekan-rekan ya untuk itu langsung saja kita akan sambut bersama ini dia pematerian mengenai Stop Being Insecure and Develop Your Confidence dari Kak Shibli terima kasih oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat pagi ya ini masih pagi ya hitungannya ya gitu biasanya kata mama saya ini udah siang soalnya jadi jadi ya kalau menurut saya ini masih pagi sebelumnya sebelum saya mulai saya ingin sapa-sapa dulu ya mungkin yang pertama ada Bapak Dr. Anders Deni Supardi Hambale MSI selaku Direktur ASM Arianti kemudian Ibu Haja Dewi Irawati MBA selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti kemudian ada Ibu Ella Juleha dan Bapak Yana Sonjaya yang tadi memberikan sambutannya Pak Yana salam kenal Pak ya selaku pudir ASM Arianti dosen pengajar dan juga staff dari ASM Arianti ya terus moderator juga terima kasih dan teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara ini ya dan tidak lupa ini kepada yang daftar seribu ya ini ada di YouTube juga streaming ya ini masih boleh loh untuk disebar-sebarin kalau ada yang mau nonton ya teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke dari Jawa hingga ke Provinsi Manado Gorontalo ya terima kasih banyak udah datang ikut serta untuk menambah ilmunya menambah wawasan terkait perasaan insecure dan kepercayaan diri ini karena emang tadi udah dijelasin banget ya kalau misalnya perasaan insecure insecure itu bahasanya udah dari tahun 80-an sebenarnya tapi baru booming lagi nih di masa sekarang gitu baru booming lagi di tahun 2019-2020 gitu kayaknya semua orang pake insecure itu ada juga tuh banyak-banyak juga istilah-istilah kayak overthinking gitu ya overthinking terus quarter life crisis gitu enggak terus ada istilah apa lagi banyak banget pokoknya istilah-istilah yang digunakan zaman sekarang untuk menggambarkan masalah gitu nah dan itu membuat diri kita dan kesehatan mental kita terganggu nih teman-teman salah satu aspek yang terganggu dari diri kita itu adalah kepercayaan diri nah ini materinya udah sering banget aku bawakan dan ini template powerpointnya baru nih aku sangat menyesuaikan yang sederhana sebenarnya ya dan semoga di belakang kita banyak untuk berdiskusi ya terkait ini ya jadi aku bakal memberikan materi teoritis dulu nih dasarnya basicnya dulu ya yang perlu diketahui teman-teman biar tidak tersesat ya terkait keilmuannya kemudian kita bakal berdiskusi di belakang ya ntar dipandu sama tes suci ya oke jadi teman-teman udah siap ya kita meluangkan waktu dulu ya mindful dulu meluangkan waktu dulu sejenak kurang lebih sekitar 30-40 menit untuk materinya ntar abis itu kita diskusi oke kita lanjut nah ini udah banyak ya tadi waktu ditanya juga sama moderatornya apa yang dirasa ketika ketika mendefinisikan insecure ternyata banyak yang bilang sedih juga gitu ya dan itu merupakan salah satu emosi gitu kadang tuh ketika kita ngomong insecure insecure itu adalah sebuah fenomena kadang itu dideskripsikan sebagai sebuah perasaan gitu ya yang menimbulkan berbagai emosi emosi itu ada marah ada takut ada sedih banyak banget ya dan itu emosi negatif emosi positif ada cinta ada rasa suka ada bahagia ada bersyukur gitu ya dan itu insecure ini memunculkan emosi-emosi yang tidak menyenangkan nah biasanya nih teman-teman emosi tidak menyenangkan ini kita tuh gak mau merasakan itu biasanya kita gak boleh sedih kita gak harus selalu semangat kita gak boleh marah kita gak boleh takut gitu biasanya dan itu menjadi sangat menekan karena apa? emosi itu sesuatu yang netral harusnya sesuatu yang boleh banget kita rasakan nah teman-teman sebelumnya dulu nah fenomena insecure di kehidupan sehari-hari itu banyak banget ya sebenarnya ini aku cuma ambil dua nih pernah gak merasa minder melihat pencapaian teman-teman teman-temannya di sosial media gitu melihat pencapaian kalau orang kok jalan-jalan sih lagi covid gitu misalnya ada yang marah ada yang malah merasa ya kok dia bisa sih jalan-jalan kok saya sibuk banget gitu misalnya ada yang oh dia udah lulus oh saya kok masih gini-gini aja dia posting IPK-nya berapa kok IPK saya segini dia posting pencapaiannya segimana kok saya gini-gini aja gitu ini ada beberapa yang ngomong ya gitu boleh ya untuk sharing dan ketika kita sharing ini sifatnya konfidensial bukan untuk disebarluaskan gitu ya teman-teman ya ini sharing-sharing konfidensial ya kita terus pernah juga gak merasa kegagalan yang pernah kamu alami akan berulang terus-menerus gara-gara waktu SMA saya pernah dihukum sama gurunya matematika pas kuliah takut banget tuh sama matematika tuh pasti saya dihukum lagi nih gitu contoh yang lain di hubungan romantis juga misalnya gara-gara waktu itu putus atau gara-gara waktu itu diselingkuhin jadi takut kayaknya saya bakal diselingkuhin lagi kayaknya saya banyak kurangnya deh kayaknya saya gak bakal bikin pasangan saya senang deh gitu sehingga mungkin dampaknya takut untuk memiliki pasangan hubungan atau takut untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan misalnya kalau yang saya banyak tuh gitu apalagi misalnya masalah dengan orang tua gitu misalnya ya masalah dengan orang tua dibawa-bawa keluar dibawa-bawa ke pertemanan gitu pernah dibentak sama orang tua jadi takut gitu ketika bersosialisasi bakal dibentak sama orang lain misalnya gitu takut bakal dibentak sama dosennya pernah ada hubungan yang gimana gitu sama dosennya terus takut gitu ke depannya itu semua adalah permasalahan-permasalahan yang itu semua adalah permasalahan-permasalahan yang emang mengganggu kehidupan kita jadinya ya ketika kita merasa jadinya tidak aman oke bisa next nah sehingga permasalahan-permasalahan tersebut biasanya memunculkan yang namanya perasaan insecure atau perasaan yang tidak aman yang membuat kita tuh merasa gelisah takut malu hingga tidak percaya diri gitu ya nah ini nih fenomena yang ikut gitu jadinya gelisah ada takut ada malu dan tidak percaya diri gitu ya salah satunya itu tidak percaya diri yang hari ini kita pengen tingkatkan gitu aku meningkatkan kepercayaan diri dari kita mengetahui dulu konsepnya ya sehingga kita bisa lebih spesifik gitu menyelesaikan masalah kita jadi insecure itu kurang lebih ini ya teman-teman kita merasa gak aman dan basic ilmunya insecure di psikolog tuh jarang banget ngomong insecure sebenernya teman-teman ya kalau teman-teman ngomong ya saya insecure biasanya disuruh spesifikin insecure nya apa karena insecure itu adalah konsep yang sangat general sangat umum banget gitu insecure bisa berbeda-beda tadi dari situasinya aja dari contohnya aja bisa beda-beda ya ada insecure pendidikan ada insecure hubungan romantis insecure terhadap orang tua insecure terhadap bentuk tubuh insecure terhadap kecerdasan dirinya insecure terhadap kekurangan kelebihan diri kekurangan kelebihan dalam hal apa juga see gitu ya jadi luas banget jadi ketika kita ngomongin insecure basic knowledge nya basic pengetahuannya itu adalah anxiety atau kecemasan oh iya teman-teman aku tuh PPT nya itu lebih minim daripada omongan aku jadi kalau mau catat catatlah omongan aku ya catat PPT nya nanti dibagiin aja gitu ya jadi aku tuh biasanya keluar dari PPT nih ilmu-ilmunya malah biar dengar ya gitu jadi iya catatlah apa yang aku ngomongin sebenernya ya jadi gitu insecure itu basic nya adalah anxiety atau kecemasan ya gitu ya sama tuh sama yang lain tuh kayak overthink overthinking terus quarter life crisis itu semua bentuknya kecemasan ketakutan kita terhadap sesuatu akan buruk nih terjadinya ke depannya nih saya gak bakal aman nih itu kan kecemasan ya kecemasan itu kan adalah ketakutan terhadap sesuatu yang buruk akan terjadi ke depannya gitu ya sehingga ketika kita merasa cemas atau insecure maka kita akan merasa apa gelisah akan merasa takut ya akan merasa gak pede gitu nah gitu tuh ininya perjalanannya oke next ya insecure merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang ketika merasa tidak aman memandang dunia sebagai tempat yang mengancam dan merasa bahwa manusia memiliki sifat yang membahayakan dan egois ya jadi ketika kita sangat dikelubungi perasaan insecure maka kita merasa dunia ini gak aman selalu ada hal yang membuat kita bakal merasa tidak aman lah merasa tidak tidak nyaman juga gitu individu yang insecure bisa jadi yang kurang bahagia selalu merasa ditolak terisolasi cemas tegang memiliki gangguan terkait self-esteem self-esteem itu bagaimana kita melihat diri kita ya positif atau negatif itu self-esteem ya serta pesimis terhadap kemampuan dirinya dan dunia di sekitarnya ini teori ini jadul banget ya dari Maslow ya pasti teman-teman kenal nih yang segitiga Maslow itu yang dari fisiologi ada teori segitiga kebutuhan Maslow ya kalau mau dibaca-baca jadi ketika kita ngomongin insecure maka kita ngomongin seseorang yang merasa cemas yang merasa dunia itu gak aman dan orang lain mungkin tidak akan membuat dirinya aman juga orang lain tuh akan membahayakan dia gitu ini kita ngomongin perasaan insecure yang udah besar gitu ya teman-teman ya gitu karena sejatinya semua manusia ternyata lahir dengan perasaan insecure ya kenapa seperti itu coba kenapa orang-orang tuh harus kenapa teorinya tuh mengatakan di Adler namanya teori Adler ya boleh dicatat juga Adlerian itu kenapa dikatakan orang-orang terlahir dengan inferior atau insecure gitu ada gak nih yang punya teori gitu di kepalanya boleh karena kan yang ingin mau jawab ke Shibli boleh langsung di chat aja ya kak ya boleh boleh karena kita kurang beruntung karena kak bisa dimatikan oh ibu sorry sudah ada yang Raisen mau yang Raisen kak boleh boleh mau sharing dulu deh sharing dulu deh boleh ada Kak Salmi Supriyatin dari Cimahi oh boleh masih ke mute tuh oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ibu Salmi ibu guru dari Alham kenal Alham kenal ibu Salmi iya saya juga alumni UI oh iya bu senior saya saya salut ke si adek saya kan murid saya SMA kelas 10 sampai 12 ya dimana masih labil sering krisis kadang saya apa ya mengingatkan mereka menasehati memotivasi begitu nah tadi pertanyaan kenapa masih bayi izung ada rasa inskur karena itu mungkin bawaan fitrah ya bahwa dia itu begitu lahir itu belum bisa apa-apa oh iya oke dan tidak tahu harus bagaimana oleh karena itu dia menangis kaget dan sebagainya begitu karena perlu bimbingan dan kasih sayang dari semua orang yang berada di sekitarnya sampai kita dewasa pun demikian cuma beda prosesnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Salmi ini udah sangat dijelaskan ya sebenarnya teman-teman ya sama Bu Salmi kalau misalnya iya betul ya kenapa semua orang menurut teorinya itu pasti merasa insecure pasti merasa inferior gak aman itu karena kita lahir itu bayi dan bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain ya kalau bayi ditinggalkan ya udah gitu ya jadi bayi itu tidak bisa melakukan apa-apa jadi secara evolusi kita dirancang untuk lemah sejak awal dirancang untuk orang lain diberikan kesempatan untuk merawat kita gitu ya secara evolusi seperti itu dan iya bener kata Bu Salmi juga ya jadi kita ketika kita bayi cara kita beradaptasi kan dengan cara kita merengek gitu ya nangis gitu ada juga teori yang mengatakan kalau cara bayi itu untuk beradaptasi adalah dengan menjadi lucu sehingga ada orang yang bisa merawat gitu katanya gitu ini teori evolusi gitu jadi bayi itu juga kita lahir kita gak kesannya gak punya kelebihan tapi ternyata punya loh ternyata punya kemampuan loh sejak lahir juga punya kemampuan untuk lucu untuk merengek untuk meminta bantuan untuk teriak gitu ya nah dari situ kan udah konsepnya udah ini ya konsepnya udah terlihat kalau yes kita lemah tapi yes kita punya sesuatu untuk bertahan hidup bayi apalagi saat ini kita harus megang perspektif itu ya temen-temen kalau yes saya lagi masa kesedihan saya lagi gak enak nih saya lagi sedih saya lagi punya masalah besar tapi bukan berarti saya mau stop ya apapun yang terjadi apapun yang kondisi yang kita rasakan choose life pilih untuk hidup pilih untuk bertahan hidup pilih untuk beradaptasi dan pilih untuk mencari solusi gitu karena kita waktu bayi aja ya kita gak sadar ya tapi kita udah punya kemampuan itu dan ternyata kita berhasil survive loh gitu gitu ya temen-temen jadi bagi temen-temen yang udah merasa sangat insecure please semuanya ada penyelesaian masalahnya ya penyelesaian masalahnya mungkin salah satunya dengan tidak menyelesaikan masalahnya itu juga penyelesaian masalah gak semua masalah itu harus diselesaikan temen-temen gak semuanya kita boleh memilih untuk tidak untuk diam untuk stay nangis aja untuk stay marah-marah itu gak apa-apa gitu nah begitu ketika kita ngomongin insecure ya boleh di next dulu ya nah oh ini udah kejawab ya jadinya kalau misalnya aku nanya apakah perasaan insecure itu jadinya normal ini jawabannya apa dong kolom chat kolom chat aja nih yes betul ya kita bisa bilang itu normal ya jadinya temen-temen ya nah segala sesuatu normal emosi juga itu normal ya sedih marah ngambuk sedih marah seneng happy apapun itu normal tapi dengan batasan dan dengan diadaptasikan dengan situasi yang wajar pula gitu ya sebuah ketakutan itu wajar tapi ketika sangat amat irasional dan besar jadi gak wajar jadi perlu untuk di perbaiki gitu sedih nangis itu wajar tapi ketika kita nangisnya berlebihan itu jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki senang pun bahagia pun itu wajar tapi ketika kita terlalu senang dan kayaknya hype terus nih itu sesuatu yang perlu kita evaluasi gitu tapi pada dasarnya semua emosi dan perasaan kita itu valid ya temen-temen ya gitu gak bisa untuk diginin aduh insecure nih pengen ketemu dosen terus temen kamu ngomong ah gitu doang enggak kalau dosen itu mah baik aja dosen ini dong gak bisa kamu harus memvalidasi kalau kamu udah ngerasa itu tak menakutkan maka validasi oke ini menakutkan sih emang gak apa-apa tapi apa yang perlu saya lakukan nextnya ya kita menormalisasi dulu memvalidasi dulu sebelum kita melakukan sesuatu ya jangan dilawan-lawan terus temen-temen hanya karena temen kita bilang ah itu mah biasa aja oh ya udah lah biasa aja berarti gak perlu saya gini jangan seperti itu ya ada waktunya ketika kita mengkonfrontasi seperti itu di belakang ada waktunya tapi kita validasi dulu baru kita mau lawan di belakang gak apa-apa tapi ini normal ya kalau kita ngomongin perasaan insecure gitu oke next nah tanda-tandanya ketika kita udah diserang sama perasaan insecure apa aja yang pertama ini sangat berbeda-beda di tiap orang silahkan di evaluasi gitu ya temen-temen merasa selalu diperhatikan sama orang lain gitu ini biasanya tuh kalau apa mau public speaking ini kalau aku tuh di awal-awal sebelum public speaking itu ya pastilah ya orang namanya public speaking masa gak diperhatiin orang lain pasti diperhatiin cuma ini masalahnya kalau udah diperhatiin tuh aku takutnya akan dinilai buruk akan dinilai negatif nah itu tuh sebenarnya kan bukan masalah diperhatiin atau dilihatnya tapi merasa saya tuh dilihat dan disinisin atau dikritik kok negatif nih sama orang lain padahal sebenarnya gak ada yang ngomong cuma kita yang udah mikirin sendiri kalau orang lain tuh pasti ngekritik kita negatif gitu gak sih gitu ya terus membandingkan kemampuan dan pencapaian tadi ya dijelaskan juga ya membandingkan diri sama orang lain gitu dan pencapaian orang apa kemampuan dan pencapaian diri sendiri dengan orang lain gitu padahal itu kita dan orang lain itu jalannya berbeda value-nya berbeda ya yang satu mau jadi pengusaha yang satu mau jadi dokter yang satu mau jadi manager yang satu mau jadi apa mau jadi asisten manager mau jadi asisten direktur gitu gitu tapi kita bandinginya sama temen kita yang jadi dokter ya gak masuk akal dong gitu kita bandinginya sama temen kita yang udah jadi asisten manager juga padahal dia jalannya beda juga gitu situasi keluarganya berbeda situasi kita berbeda gitu ya jadi ketika kita pengen membandingkan diri make sure sehat dengan dua cara nih temen-temen gak ada di PPT juga nih dengan dua cara ya yang pertama kalau membandingkan diri memunculkan motivasi itu sehat ya kalau membandingkan diri memunculkan motivasi itu sehat kalau memunculkan jadi kamu jadi makin sabota sendiri itu jadi gak sehat jadi mesti stop kamu mesti ngomong sama pikiran kamu tuh untuk oke stop deh ini gitu ya kita mesti mengajarkan orang lain stop stop yang pertama itu yang kedua membandingkan diri yang sehat adalah ketika kita membandingkan diri kita saat ini dan membandingkan diri kita ke yang sebelumnya gitu dan bagaimana kita sehari ini bisa di kedepannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini dua itu ya membandingkan diri yang sehat sisanya membandingkan diri kekurangan kita dengan kelebihan orang lain itu gak sehat gitu ya gitu oke terus merasa tidak tahu apa-apa itu tanda-tanda dari insecure gak mungkin kita gak tahu apa-apa ya teman-teman ya ya banyak gak mungkin gak tahu apa-apa pasti ada pengetahuan gitu gunakan pengetahuan sebisa teman-teman coba di di apa ya di evaluasi lagi apa yang menjadi kelebihan saya ya pasti ada gitu ya teman-teman ya terus takut untuk memulai sesuatu nih kalau mau yang bisnis mau udah mau ujian itu misalnya ada ketakutan-ketakutan itu mungkin perasaan insecure atau cemas lagi me apa lagi-lagi menyelubungi kita gitu terus ada mengkritik dan melabel diri negatif ya misalnya mengkritik ini kita harus hati-hati juga kepada orang lain dan kepada diri kita untuk melabel diri kita gitu misalnya apa buat teman kita teman kita tuh teman kita tuh apa misalnya dia dia sebenarnya pengen berkembang atau pengen apa gitu ya terus kita tuh sebagai teman ngomong ah dia mah emang gak jelas ah dia mah emang suka taipo kalau nulis ah dia mah emang gak bagus kalau matematikanya gitu kita pengen santai kita pengen yaudah santai aja gak usah baper ini santai aja sebagai teman tapi ternyata ya menurut riset dengan kalimat-kalimat seperti itu itu tidak memvalidasi orang lain dan teman-teman ada sekitar 40-50% orang bahkan teman deket nih teman deket yang tetap merasa tersinggung tapi tidak memunculkan perasaan tersinggung itu kita merasanya slow aja kan teman deket gitu kita merasanya udah santai aja kita kritik aja biasa tapi ternyata 40-50% tersinggung itu hati-hati gitu teman-temannya aku perlu baca risetnya lagi sejujurnya aku lupa gitu tapi yang perlu di garis bawah disini adalah tetap ada orang yang tersinggung dengan itu jadi make sure kata-kata yang keluar dari mulut kita juga kalau bisa hal yang memotivasi juga ya kecuali kalau teman-teman udah tau ini udah deket banget dan udah tau banget dia nggak eh udah santai lah ya udah pilihan teman-teman juga sih bagaimana membangun hubungan gitu ya nah tapi ini yang biasa melakukan label diri dan kritik diri adalah diri kita sendiri juga gitu nggak ada orang yang ngomong nah ini lebih bahaya nih nggak ada orang yang ngomong tapi kita sendiri yang ngomongin ke diri kita ya itu mesti hati-hati ya teman-teman ya gitu be aware sama label yang diberikan ke diri kita misalnya saya itu udah bodoh saya emang nggak patut dicintai saya emang nggak patut untuk disayangi saya selalu ditinggal saya selalu untuk disakiti saya bodoh saya nggak bisa lulus saya mengecewakan itu kalimat-kalimat label yang perlu kita ketahui dan perlu kita pisahkan dari diri kita gitu ya next nah sehingga kapan perasaan ini perlu untuk kita kendalikan banget teman-teman ketika kita terjebak dalam perasaan kurang layak untuk mencapai hal-hal yang diinginkan karena apa jadinya takutnya kita fix mindset jadinya terhadap sesuatu yang bisa berkembang gitu ya ada growth mindset ada fix mindset growth mindset itu kita merasa segala sesuatu bisa berproses kalau fix mindset udah fix kayak gitu aja dua-duanya ini kita butuhkan fix mindset kita butuhkan untuk membatasi diri kita kalau misalnya kita udah nggak bisa gitu ya misalnya kita udah nggak bisa tambah tinggi atau kulit kita udah seperti ini kulit kita udah pucat gitu mau di item-itemin juga ya udah pucat gitu ya atau kulit kita sebaliknya udah hitam mau diputih-putihin juga mau gimana gitu udah seperti itulah kulit kita itu fix mindset yang sehat nggak bisa diubah tapi kita bisa untuk menggunakan hal yang kita miliki ini untuk berkembang nah jadinya growth mindset juga jadi dua-duanya sehat tapi sesuatu terkait pencapaian itu harusnya masuknya growth mindset teman-teman bukan fix mindset karena masih bisa diusahakan ketika teman-teman udah merasa ini udah nggak bisa udah fix kayak gini udah fix kayak gini terus udah fix saya bakal ditinggal terus sama orang lain udah fix saya bakal gagal terus itu udah saatnya teman-teman perlu mengendalikan perasaan insecure dan perasaan insecure itu bukan sesuatu yang wajar lagi jadinya gitu ya yang kedua melewatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri karena merasa kurang mampu jadinya karena perasaan insecure jadi selalu terlewatkan apapun ya selalu nggak apa selalu nggak mengambil kesempatan gitu jadinya padahal kesempatan itu banyak mungkin tapi selalu takut gitu ya terus memilih untuk mengurangi atau berhenti berusaha mencapai sesuatu karena perasaan takut gagal ketika kita udah dikelubungi perasaan takut gagal ya teman-teman mau ngapain-ngapain pasti akan gagal itu perasaan berarti kita mesti mengendalikan perasaan takut dan perasaan cemasnya perasaan insecure nya memilih untuk melakukan prokrastinasi atau beralih pada distraksi untuk menyangkal perasaan insecure nah kadang-kadang nggak nih yang apa yang memilihnya tuh nunda-nunda pekerjaan tapi sebenernya pekerjaan ditunda karena kita nggak tahu apa yang mesti dilakuin di tugas itu biasanya teman-teman yang lagi masa skripsi atau tesis nih ya itu mesti hati-hati juga ya teman-teman kalau misalnya udah ada mas apa dorongan-dorongan untuk menunda pekerjaan gitu menunda pekerjaan atau mendistraksi terus-menerus itu mungkin nggak karena perasaan cemas tuh karena perasaan insecure gitu itu perlu untuk dikendalikan karena ini berkorelasi dengan produktivitas berkorelasi dengan bagaimana sikap kerja gitu ya itu perlu dikendalikan tuh jadinya jadi saat-saat seperti ini perlu untuk mengendalikan perasaan insecure gitu next tapi penyebabnya apa aja sih kenapa seseorang bisa mengalami perasaan insecure tadi selain yang sudah dijelaskan ya cuma apa yang membuat perasaan insecure itu jadi sangat menetap dan sangat mengganggu terus ini ada beberapa ya hal yang menyebabkan gitu menurut beberapa teori ini aku simpulkan yang pertama ada pengalaman kegagalan ini ada kegagalan yang pernah di alami gitu sehingga merasa kegagalan itu bakal berulang-ulang misalnya sehingga kegagalan itu menjadi label diri saya misalnya kemudian ada pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin pengalaman apa pengalaman itu tadi ya mungkin dimarahi sama orang tua atau orang tua tuh selalu menyalahkan gitu atau pengalaman sama pacarnya gitu ya sama pasangan pengalaman dibully misalnya bullying atau pengalaman waktu itu pernah dihukum atau apapun gitu tanpa dijelaskan gitu ya hukuman itu sebaiknya emang diberikan dan sebaiknya hukuman itu diberikan dengan penjelasan gitu ya kita tidak menghukum orang lain tanpa penjelasan apa-apa jadi hukuman itu penjelasan misalnya saya seterap di apa sih kalau berdiri depan depan kelas itu namanya apa di seterap ya bener gak sih aku iya kak di seterap oh di seterap oke iya misalnya kita udah ini besar ya kita ngajarin orang gitu saya seterap kamu karena kamu gak mengerjakan tugas ya jadi kamu butuh untuk dihukum nah pengalaman seperti itu yang perlu untuk ya jadi kita menjelaskan hukuman itu perlu agar tidak menjadi miskonsepsi saya dihukum tanpa alasan apa-apa itu jadinya berbahaya tuh gitu jadi kita perlu menjelaskan hukuman gitu ya dan kita perlu tahu juga kenapa kita mengalami pengalaman tidak menyenangkan gitu kemudian ada dorongan perfeksionis atau merasa kalau misalnya kita harus selalu sempurna ya temen-temen kita harus selalu kita harus selalu memberikan yang paling sempurna kita harus tampil sesempurna mungkin gitu bagus kalau itu menjadi motivasi tapi biasanya kalau orang punya insecure dan kalau orang ada dorongan cemasnya tinggi dikasih kamu harus sempurna gitu jadinya makin ciut jadi itu bukan sesuatu yang baik sebenarnya kalau misalnya udah kamu tampil terbaik mungkin pokoknya jangan sampai ada celah aja wah gitu yang baik kan kayak gini ya sebenarnya yaudah kamu tampil aja kalau pun ada celah ada kekurangan gak apa-apa ntar kita urus di belakang sih kan orang jadi tak berani tampil ya kalau ada salah salahnya itu di belakang aja ntar kan kalau misalnya ada salah nih setelah ngomongin sesuatu ke temen-temen itu bisa di belakang panitia bakal menegur gitu kalau acaranya ini ada kekurangan-kekurangan kan bisa kita selesaikan di belakang mohon maaf ya dengan kekurangannya semoga kedepannya kita jadikan evaluasi kan seperti itu gitu jadi gak bisa kita untuk menuntut langsung tampil 100% sempurna gitu ya terus ada masalah kondisi fisik tertentu atau kondisi sosio ekonomi ternyata ini juga mempengaruhi gitu ya nah kondisi fisik dan sosio ekonomi itu perlu kita ketahui kenapa kita insecure karena tubuh kita atau karena status ekonomi kita atau status sosial kita ingat fisik dan status sosial status ekonomi itu gak ada sebenarnya gitu ya jadi maksudnya interpretasinya itu gak ada maksudnya kenapa orang bilang cewek itu gak boleh gemuk cowok itu gak boleh kurus wah bahagia nih makanya gendut yang kurus tersinggung gak berarti yang kurus gak bahagia dong gitu wah apa yang cantik tuh yang kurus itu dari mana sih semua munculnya sebenarnya kan sebenarnya gak ada itu kan semua netral ya kalau ngomongin tentang fisik ya temen-temen ya sosio ekonomi itu cuma menandakan kepemilikan harta aja siapa yang hartanya lebih banyak daripada siapa tidak menggambarkan kebaikan gitu ya tidak menggambarkan kesempurnaan itu cuma menggambarkan harta sosio ekonomi tinggi hartanya banyak titik udah sampai situ aja bukan berarti lebih baik lebih ini lebih ini oh enggak gitu jangan dilekatkan sekarang kita pisahkan ya temen-temen ya gambarkan fisik berdasarkan fisik ya misalnya iya teh suci orangnya gak aku lihat kulitnya putih gitu misalnya itu kan fisik gitu sebenarnya mungkin dari sini hidungnya mancung itu fisik oh hidungnya pesek gitu bibirnya agak tebal bibirnya agak tipis itu gambaran ya itu gambaran yang fakta itu bukan sesuatu yang diikut sertakan dengan kejelekan atau kebaikan no gitu ya alisnya tebal itu gak bukan baik bukan buruk itu deskripsi gitu ya itu deskripsi ya temen-temen mulai dari sekarang gitu ya kita mulai untuk perspektif yang baru ya sama-sama ya semuanya nah terus ada juga yang namanya kecemasan sosial atau ketakutan kita dinilai orang lain nah temen-temen gak bisa kayak gitu kita perlu untuk berusaha menerima kalau kita dinilai sama orang lain dan itu gak apa-apa itu hak kepemilik pikiran orang lain hak dan kepemilikan orang lain emosi orang lain pikiran orang lain itu punya mereka gitu jadi kita gak apa-apa dinilai kita gak apa-apa untuk di di judge gitu gak apa-apa orang lain mau nge-judge kita ya udah gitu batasnya sampai mana batasnya ketika orang lain udah mengganggu kita misalnya dia udah melontarkan gitu misalnya dia udah memukul ya itu udah batasan dia udah mengganggu kehidupan kita tapi kalau kita saya saya ngomong kayak gini saya berekspresi kayak gini kan saya gak bisa dong mengontrol nih ada 680 orang disini berpikir seperti apa kalau saya takut dinilai saya gak bisa jadi pembicara nah ini temen-temen yang mau juga nih jadi pembicara atau jadi public speaker kita harus kecemasan untuk kecemasan sosial kecemasan dinilai ini perlu untuk kita olah gitu berani untuk dinilai orang lain beranikan diri gitu ya nah terus lingkungan dan standar sosial tertentu nah ini yang bikin insecure misalnya usia 20 cewek udah harus nikah usia 25 cewek udah harus nikah gitu misalnya usia 30 cowok harus nikah misalnya gitu harus lulus cepet gitu misalnya itu sesuatu yang perlu untuk di ini ya kita punya standarnya sendiri gitu ya temen-temen ya dan boleh untuk dibicarakan standar tersebut disesuaikan dengan value keluarga boleh untuk di dicari jalan sendirinya seperti apa itu boleh gitu ya temen-temen gitu oke ini aku oke ini aku agak ngeheng gak atau gimana nih enggak kok oh enggak ya oke oke ya oke kita lanjut nah itu ya hal-hal yang menyebabkan dan perlu kita untuk atasi gitu ya sehingga dampaknya ini jadinya kurang puas terhadap diri sendiri dan kehidupannya terus kesulitan untuk menunjukkan perasaan kepada orang lain gitu ya kesulitan menunjukkan perasaan kepada orang lain ini kita jadi terlalu menutupi diri misalnya kayak gitu terlalu tidak 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 apa ya tidak jujur sama diri kita sendiri karena merasa kita bakal selalu di judge perasaan sedih perasaan takut itu buruk gitu depan orang lain gitu malu dan takut untuk menyampaikan maksud dan tujuan ragu untuk mencoba hal baru yang diinginkan gitu ya oh ini ada yang ngomong introvert nah temen-temen aku pengen ngasih tau juga introvert dan extrovert itu adalah kepribadian yang netral gitu ya jadi ketika kita ngomongin introvert extrovert kita gak ngomongin malu itu dua hal yang berbeda ya temen-temen ya jadi ketika kita ngomongin introvert extrovert dua-duanya gak apa-apa dan dua-duanya punya rasa malu ya gitu ya temen-temen ya bukan berarti kamu malu berarti kamu introvert oh bukan belum tentu aku juga malu kadang-kadang nih aku cenderungnya extrovert kalau aku ya cuma aku ada juga perasaan malu gitu ya jadi introvert extrovert itu adalah kepribadian nah ini kita ngomongin masalah semua kepribadian bisa aja insecure gitu ya temen-temen ya mau extrovert introvert apapun itu ya nah kemudian ini bisa aja ragu mencoba hal baru yang diinginkan sulit untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian dan menghambat kesuksesan temen-temen kesuksesan ini perlu untuk dideskripsikan personal temen-temen ya gak boleh untuk ikut-ikut kesuksesan dari orang lain temen-temen perlu untuk mendeskripsikan sukses menurut temen-temen itu apa menurut bapak ibu apa sukses itu sukses adalah ketika ada yang ngomong sukses ketika saya memiliki saham disini-sini ya oke checklist itu menurut kamu tapi menurut saya sukses adalah ketika saya bisa mengedukasi sebanyak-banyaknya orang misalnya menurut orang tua sukses adalah ketika saya bisa membesarkan anak saya lulus sampai sarjana itu udah sukses ada juga yang ngomong sukses ketika saya lulus sarjana dan bisa kerja itu udah sukses kalau kali temen-temen mendeskripsikan kesuksesan seperti itu gitu ya jadi temen-temen boleh banget mendeskripsikan kesuksesan menurut temen-temen sendiri sukses ketika saya udah nikah gitu gak apa-apa juga dideskripsikan jangan ikut-ikut ada tuh posan kemarin tuh di usia 25 tahun harusnya kamu udah memiliki tabungan 500 juta gitu kalau itu menjadi motivasi lanjutkan tapi kalau itu menjadi membuat kamu melukai diri kamu sendiri stop berarti kesuksesan seperti itu gak cocok untuk kamu kamu cari cara kesuksesan yang lain ya temen-temen ini hati-hati ya ini banyak banget soalnya nih aku agak kalau ngomongin terkait kesuksesan ini agak agak gatel ya karena semuanya punya kesuksesan yang sama gitu pokoknya punya tabungan punya rumah punya mobil punya ini itu doang kah value kita di dunia gitu ya gitu ya temen-temen ya next nah terus ada yang ngomong kalau misalnya kalau orang yang apa orang yang narsis itu berarti tidak ini dong tidak tidak insecure gitu ya atau orang yang punya kepribadian neurotis kepribadian neurotis itu kepribadian pencemas jadi dia lebih gampang cemas daripada orang-orang lain gitu ada tipe kepribadian seperti itu ya terus ada juga gangguan kepribadian narsisis itu gangguan kepribadian narsis bukan selfie ya selfie dikatain narsis itu enggak ya temen-temen ya selfie tuh selfie gak ada hubungannya dengan narsis narsis itu dia merasa dirinya paling powerful paling oke paling kuat gitu loh nah itu kepribadian narsis tuh apakah itu hubungannya berarti dia tidak punya kecemasan atau tidak punya insecure malah gangguan kepribadian narsis itu adalah masalah insecure yang berat banget sehingga perlu untuk di terapi biasanya karena narsis itu adalah gangguan kepribadian kita gak boleh ngomongin ke orang lain ya narsis ya gitu karena itu gangguan kepribadian tuh hati-hati temen-temen itu perlu untuk di apa itu perlu untuk di terapi atau ke profesional gitu ya ada juga kepribadian neurotis kepribadian neurotis itu merupakan kepribadian yang pencemas ada enggak nih temen-temen perlu untuk di coba dievaluasi aja ya saya tuh gampang cemasan gak di setiap waktu kalau emang gampang cemasan kemungkinan besar untuk memiliki kecemasan atau insecure itu lebih besar juga gitu ya nah jadi ketika aku ngomong oh kepribadiannya neurotis ya mungkin agak pencemas ya sehingga lebih gampang ya untuk merasa insecure nah itu perlu diketahui ya temen-temen ya gitu kalau saya tuh mungkin saya lebih mudah insecure daripada temen-temen saya karena kepribadian saya tuh gampang gampang saya terangsang cemas tuh gampang gitu oke pahami itu kenali itu gitu ya oke bisa dilanjut nah sehingga ketika kita ngomongin kepercayaan diri tadi itu yang aku ngomongin sejauh ini itu adalah cara kita meningkatkan kepercayaan diri karena kita udah mengelola perasaan insecure kita gitu ya kita menspesifikan insecure kita masalah kita spesifik kita mencari proses mindset mental yang cukup sehat untuk kita kita mendefinisikan kesuksesan untuk kita kita pengen menjadi apa itu adalah milik kita kita menormalisasi kecemasan dan perasaan insecure itu gak apa-apa kadang-kadang itu semua adalah proses untuk meningkatkan kepercayaan diri apa sih kepercayaan diri itu percaya diri merupakan sikap mental seseorang ya dalam menilai diri sehingga individu mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu secara efektif gitu jadi kita punya keyakinan untuk diri kita kalau kita mampu untuk melakukan sesuatu gitu ya itu udah percaya diri tuh dan dan ketika ngomongin kepercayaan diri temen-temen ini bisa untuk spesifik juga ya temen-temen bisa dispesifikan ya temen-temen gitu Ada yang percaya diri pas kerja Ada yang percaya diri pas kuliah Ada yang percaya diri pas hubungan sosial Ada yang percaya diri pas dia jadi project manager Ada yang percaya diri pas dia jadi assistant manager Ada yang percaya diri pas dia jadi humas Ada yang percaya diri pas megang acara Cari tahu Kepercayaan diri ini bisa umum dan bisa spesifik soalnya Mengetahui kepercayaan diri yang spesifik itu perlu ditingkatkan dan disadari Jadi cari tahu kapan teman-teman merasa percaya diri Kapan teman-teman merasa lebih insecure Lebih gak aman Spesifik ya teman-teman Soalnya kalau klien saya itu aku ajarkan kayak gitu Jadi habis waktu satu jam itu untuk cari tahu aja Sebenarnya spesifiknya seperti apa Jadi alangkah baiknya teman-teman boleh memproses nih Spesifik kepercayaan dirinya kemana Yang bikin insecure kemana Dan apa yang perlu dilakukan kalau misalnya insecure Untuk ukur kepercayaan diri dengan melihat area mana Yang menurutmu cukup membuat kamu percaya diri atau confidence Area mana yang membuat kamu confidence Ada orang, aku termasuk sosok yang kata teman-teman sih aneh Tapi aku cukup percaya diri kalau udah skripsi gitu Teman-teman aku tuh pada kelabakan tuh pas skripsi ya Nah aku tuh pede aja, pasti lulus lah Kerjain aja gitu Nah disitu juga ada tahapnya ya Dimana kita percaya diri dengan Namanya kepercayaan diri optimis dan realistis Gitu ya Kepercayaan diri optimis dan realistis Jadi percaya diri ini perlu untuk diajak untuk realistis juga Jangan sampai unrealistic confidence Atau unrealistic optimism Gitu bahasanya Kita optimis, kita confidence tapi gak realistis Aduh, besok gak usah belajar Paling besok ujiannya gampang Di saat itulah kita butuh cemas Di saat itulah kita butuh stres Karena stres dan cemas mendorong kita untuk belajar Ya, jangan sampai kita percaya dirinya Percaya diri nihil Gitu Berarti kita bisa melihat cemas dan insecure itu berarti bermanfaat dong Emang iya Kan aku bilang di awal Emosi itu pasti bermanfaat Ya Emosi senang bermanfaat iya karena enak Tapi kalau kamu terlalu senang setiap saat Kamu jadi tidak menghargai kesendirian Tidak menghargai kesepian Tidak menghargai orang yang sedih Sehingga terganggu juga Kalau kamu merasa bahagia selama-lamanya itu gak ada tuh Gak sehat tuh Gak apa-apa Kadang merasa sedih Kadang merasa sepi Itu gak apa-apa Bahagia lagi Dalam satu hari Kita kadang termotivasi Kadang enggak Kadang konsen Kadang enggak Gak apa-apa Wajar Normal Ada batasnya enggak Ada batasnya tetap Batasnya biasanya lebih spesifik Ketika kita ngomongin ke psikolog Atau ya ke profesional aja gitu ya Kalau mau cari tahu Ke psikolog itu teman-teman Gak perlu untuk Gangguan Atau ada penyakit mental Ada masalah sosial itu gak perlu Bisa aja diskusi Aku ada Klien tuh beberapa Yang datang cuma untuk cerita Ya mau ngecek-ngecek aja sih Sebenarnya sih ada masalah gak ya Gitu Tapi syaratnya mesti jujur gitu ya Kalau ke psikolog gitu ya teman-teman ya Dan ada juga yang Ngomongin tentang Ya ada juga ngomongin tentang skripsinya Kebetulan dia anak psikologi juga Jadi ngomongin skripsinya ke aku Pas psikologi itu gak apa-apa juga Ya Jadi tetap ada batasannya Biasanya aku kasih batasan Yang perlu dicari tahu Sama teman-teman Itu adalah Kalau teman-teman udah terganggu Fungsi kehidupan sehari-hari Secara sosial terganggu Secara keluarga Secara dirinya sendiri Ada satu emosi yang menetap Terus-menerus dalam waktu dua minggu Tidur makan terganggu Sekolahnya terganggu Gitu Kalau ada udah batas-batas disitu Kayaknya membutuhkan bantuan profesional Atau paling gak Coba ke dosen pembimbingnya Paling gak untuk yang kuliah Yang kuliah ke dosen pembimbingnya Untuk coba cari tahu masalah lainnya Apa Jalan keluar Kalau emang perkulian terganggu Atau ke Kalau yang kerja Mungkin ke Ke atasannya Atau ke HR Atau ke Guru BK Gitu ya Yang sekolah Gitu Gitu teman-teman Jadi hubungannya dengan Kepercayaan diri seperti itu Jadi kepercayaan diri dan insecure Itu bisa berjalan berbarengan Ini tidak Ini tidak terpaut Kepribadian Tadi kayak Kalau gak salah banyak banget Di chat Ini muncul-muncul Masalah ambivert-ambivert gitu Pokoknya introvert Extrovert Ambivert Ada lagi keperibadian ocean Gitu Ada openness Yang agreeable-ness Ada apapun Itu semua bisa Percaya diri Dan bisa insecure Pada saat yang bersamaan Tidak terpaut Kepercayaan diri Sebenarnya ya Kepribadian apapun Bisa lebih percaya diri Dan bisa insecure juga Gitu ya Gitu teman-teman Oke next Terus bagaimana caranya Untuk mengatasi Perasaan insecure Dan menumbuhkan Kepercayaan diri Yang pertama Kita mengafirmasi Aku ngomongnya pakai Kita mengafirmasi Nilai diri dulu ya Teman-teman Kita mengafirmasi Nilai diri Value kita tuh apa Value kita apa Nilai diri kita apa Contoh Value tuh kayak gini Coba deh teman-teman tulis ya List value Coba ditulis deh kayak gitu Terus dicari aja di google Ntar banyak tuh munculnya tuh Ada 100 Ada 200 Ada 300 Misalnya Value aku adalah nilai sosial Atau value aku adalah nilai agama Value aku adalah nilai Kepercayaan Value aku adalah pendidikan Value aku adalah adventure Value aku adalah acceptance Value aku adalah persahabatan Nah Ketika kita afirmasi itu Misalnya aku Value aku sosial dan entertainment Gitu Sehingga aku mengambil pekerjaan-pekerjaan Sebagai psikolog Biar aku ketemu orang terus Kan jadinya nilai-nilai aku ada tuh Value sosialnya terpenuhi Gitu Aku menjadi guru misalnya Karena aku suka untuk bersosialisasi Dan value aku adalah edukasi Mengajar Sehingga itu terpuaskan loh Aku melakukan itu Nah Ciri-cirinya nilai itu adalah Ketika kita melakukan sesuatu Kita terpuaskan Berarti ada nilai disitu Gitu Yang perlu kita cari tau Ya Jadi Misalnya Value-nya apa? Persahabatan Iya Aku Di kantor Aku seneng di kantor Karena budayanya bersahabat Biasanya bakal Ada konflik tuh Kalau budayanya tuh individual Padahal dia value-nya persahabatan banget Aduh gak nyaman tuh jadinya Gitu Biasanya konfliknya disitu ya Jadinya gak pede Tapi kalau sesuai dengan nilai diri Jadinya lebih percaya diri Karena lebih memuaskan Gitu Dicari ya temen-temen ya Listnya tuh ada banyak banget Coba dicari Ya Yang kedua Kita bisa untuk menghargai diri Dengan melakukan self-love Atau self-care Ya Self-love itu bukan egois ya Sebenernya ya Ada sisi egoisnya self-love Sedikit gak ada Karena kita mengutamakan diri kita Daripada orang lain Sometimes kita perlu Untuk melakukan itu Gitu Ya Dengan batas tertentu Tapi kita jangan sampai Terlalu egois ya Sampai Kita mengutamakan diri kita banget Dan menyakiti orang lain Gitu Kita perlu untuk Terkadang Butuh waktu sendiri Untuk mengatakan tidak Ketika kita gak suka Untuk mengatakan Apa yang ada di pikiran kita Ketika kita punya ide Gitu Ya itu self-love tuh Kita butuh untuk mulai Apa Menerima diri kita Gitu Menerima dengan lapang Kekurangan kelebihan Yang tadi dijelaskan ya Gitu Nah Terus kita perlu untuk melakukan self-care Self-care nya banyak Bentuknya Self-care itu bentuknya banyak Ada self-care sosial Dengan cara kita telpon temen Gitu Dengan cara kita bersosialisasi Self-care Emotional Dengan cara kita Mungkin denger musik Atau menenangkan diri Relaksasi Jalan-jalan Gitu ya Self-care Fisik Dengan cara kita olahraga Yoga Gitu misalnya Atau Ini sekarang lagi banyak Cover-cover dance Gitu ya Di tiktok Gitu ya Itu sampai keringet lah Kalau bisa Biar sehat sekalian Gitu misalnya Self-care apa lagi Ada 6 self-care Self-care spiritual Dengan cara Merutinkan berdoa Merutinkan misalnya Klien saya merutinkan Sholat duha Atau merutinkan Pas di Merutinkan untuk ke Wihara Gitu Bagi yang agama Buddha Gitu ya Itu dirutinkan lagi Gitu Gitu Misalnya agama Kristen Merajinkan ke Buat 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 Apa Buat Ke gereja Pas Jumat Itu bisa juga Kan itu ada Rutinitas self-care Terkait agama Yang kita lakukan Gitu ya Teman-temannya Gitu Terus Nah ini Kita perlu challenge Pemikiran negatif Negatif kita Teman-teman Ya Kita perlu challenge Pemikiran negatif Kita Gitu Caranya gimana Cari tahu Ketika kita Udah mulai masuk Sebuah situasi tertentu Teman-teman Ya Biasanya Insecure Itu ngomong sesuatu Di kepala kita Kayak tadi Aku bilang Kamu tuh lemah Kamu tuh ini Kamu tuh ini Kamu tuh ini Gitu loh Kamu bakal gagal Aduh gimana Kalau ini Gimana Kalau ini Gitu Itu perlu kita challenge Perlu kita Lawan ya Dengan cara seperti apa Teman-teman gini Misalnya Oke Kamu bakal gagal Challenge-nya adalah Oke Tapi bisa aja berhasil Kok Kan belum tentu terjadi Gitu Kalaupun iya Ada kegagalan Yaudah Di belakang aja Saya Evaluasi lagi Gitu sih Karena Ini ada Karena ini pikiran kita Maka kita yang harus Sengaja ngobrol sendiri Teman-teman Cara yang lain adalah Cara yang lain adalah Kita menamakan Pikiran negatif itu Misalnya nih Aku menamakan Pikiran negatif ini Dengan Apa Dengan Dengan Kata Misalnya Waktu itu sih Sebenarnya aku Namanya darkness Aduh si darkness Datang lagi nih Bikin saya ngerasa Nggak enak nih Sekarang nih Gitu Itu cara kita Menchallenge pikiran Yang ketiga Dengan cara kita Ada mantra Mantra itu adalah Semburan-semburan Kalimat Yang Menenangkan Yang menenangkan Untuk kita Bisa kita katakan Kalimat positif juga Iya nggak apa-apa Misalnya Misalnya Ya kamu Pasti bisa Atau yang Biasanya tuh Kayak gini nih Kalau anak-anak kuliah Yang penting lulus Yang penting selesai Gitu Yang penting selesai Itu nggak apa-apa Kan itu bikin kamu Termotivasi untuk Ya udah kerjain aja Gitu ya Kalau merasa insecure Gitu Atau apalagi Yang penting tampil aja dulu Gitu Misalnya Atau Bisa lah ini Bisa lah Ini bakal baik-baik aja Kedepannya Atau Kalau aku Ini aku pribadi Nggak cocok buat semua ya Kalau aku pribadi Itu biasanya gini Ya tau aku ngelakuin juga Aku nggak bakal mati Abis itu Berarti nggak ada apa-apa Yang harus aku takutkan Karena satu-satunya Yang aku takutkan Biasanya kematian doang Jadi aku tuh takut ketinggian Karena aku takut mati Gitu Aku takut Apa Takut deket-deket Sama binatang buas Karena takut mati Nah itu Jadinya Aku tahu Oh Ketakutan aku tuh Takut mati Oke Berarti kalau aku ngomong Depan umum Dan ada salah Aku nggak bakal mati kan Nggak oke Nggak apa-apalah Gitu Ya Kita cari tahu Ya sebenarnya Di Di apa Di diri kita tuh Seperti apa sebenarnya ya Gitu Oke itu cara kita Menchallenge negative thought ya Atau pikiran-pikiran negatif ya Terus Mengenali kelemahan Dan ketidaksempurnaan Serta kelebihan diri Ini teman-teman Mungkin yang berada Di usia 20-an Tahun ya Ini terkhusus Teman-teman Bakal masuk ke dunia kerja Aku pewawancara kerja Dan aku paling benci Sama orang yang Nggak bisa Menjelaskan Kelebihan dan Kekurangan diri mereka Aduh Aku udah nggak inget tuh Sama mereka tuh Kalau kelebihan Kekurangan diri kamu Apa? Apa ya kak? Kelebihan mungkin Ya ini Kekurangan saya Ini Satu dua Itu aja Oke Pasti aku lupa Sama dia Pasti aku lupa Dan aku nggak Merekomendasikan dia Untuk lulus di pekerjaan So make sure Teman-teman semua nih 671 orang plus Yang ada di Youtube nih Please banget cari tahu Kelebihan dan kekurangan diri Dan cara ngomongnya Kayak gini ya teman-teman ya Saya kekurangan dirinya Waktu itu Saya prokrasinasi Tapi Saya udah berusaha Untuk mengatasi Dengan cara saya bikin List List Apa? List waktu Begitu Ya masih berproses Kadang saya masih prokrasinasi Tapi udah berproses Kita lihat prosesnya Teman-teman tuh Jadinya enak Saya jadi pewawancara Jadi Jadi tahu Oh dia berproses nih Gitu Jadinya Ya Jadi Aku lihat orang Lebih percaya diri Ketika mereka bisa mengakui Kekurangan dirinya Lebih baik Sebenernya Gitu Itu kepercayaan diri tuh Ketika udah mengakui Kekurangan dirinya Karena dia udah bisa Ngeliat itu Kadang tuh Orang yang Nggak self-awareness Nggak sadar diri Dia punya kekurangan diri Tapi nggak sadar terhadap itu Itu lebih berbahaya tuh Karena dia belum melihat itu Enak Kalau misalnya Kamu udah lihat Kekurangan diri Kamu baru bisa kita Apa? Kita sayang-sayang nih Kekurangan diri Kita yaudah Kita terima aja Kalaupun nggak bisa berubah Nggak apa-apa juga Berarti diterima Tapi sebisa mungkin Kita ubah dulu Kekurangan kita Kalau nggak bisa Nggak bisa Kita terima Kita sesuaikan Dengan pekerjaan yang ada Gitu Terus Izinkan diri Untuk rentan Dan terima situasi Izinkan diri Untuk merasa Kekurangan itu Nggak apa-apa ya Izinkan diri Untuk rentan Untuk sedih Untuk Kalau kita nggak sempurna Dan it's okay Nggak apa-apa loh Ya Percaya diri itu Tidak hanya terkait Kesempurnaan Teman-teman Dan tidak ada juga Orang sempurna Di dunia ini Siapa coba Sebutin Satu orang Yang menurut Kamu sempurna Biasanya Ada yang ngatakan Iya Rasul Muhammad Wah Sempurna nggak Kalau kamu dilemparin Kotoran Ya Rasul Muhammad Itu dilemparin Kotoran Loh Gitu Ya Dilemparin batu Itu sempurna nggak Gitu Jadinya ya Jadinya hal Kita jangan Sampai ini ya Jangan sampai Jangan sampai kita Mengejar kesempurnaan Tapi kita Gejar-gejar proses Perkembangan kita Teman-teman ya Biarkan Rasul aja Yang menurut kita Sempurna yaudah Tapi kalau kita Mau sosok Mengikuti kehidupan Orang yang sempurna Aduh Berat Rasanya berat Okay next Ini udah habis Katanya tuh Kata Panitia Oke mungkin terakhir Quotes dari saya Adalah Kepercayaan diri itu Tidak hanya Bagaimana kita berusaha Untuk menunjukkan Kesempurnaan Namun Kepercayaan diri Adalah bagaimana Kita berani menerima Bahwa kita juga Memiliki kekurangan Ya Dan berani juga Kadang menunjukkan itu Gitu Oke Teman-teman ya Mungkin kurang lebih Itu Dari saya Terima kasih Ya boleh di Cek Instagram saya Saya sering untuk Share-share Masalah-masalah Kesehatan mental juga Sampai ketemu Di Instagram Eh kan belum ya Kita masih mau Q&A dulu Oke aku balikin ke Teh suci Baik Kak Shibli Terima kasih banyak Kak Shibli Wah Ternyata teman-teman Kita disini Menerima banyak Sekali ilmu baru Untuk Menghadapi Rasa insecure Baik Kak Shibli Dan teman-teman semuanya Sesaat lagi Kita akan memasuki Sesi tanya jawab Disini sudah ada Empat pertanyaan Yang dipilih oleh Panitia Kira-kira Kak Shibli Mau Langsung jawab saja Atau ditampung dulu Kak Boleh langsung jawab kali ya Langsung jawab Baik Untuk yang nomor satu Pertanyaannya Ada dari Diana Kak Katanya saya selalu Dibandingkan dengan orang lain Oleh keluarga saya sendiri Yang membuat diri saya Menjadi pribadi Yang tidak percaya diri Dan terkadang suka Menyakiti diri sendiri Keluarga saya juga Sama sekali tidak peduli Dengan kondisi saya Saat ini Dan semakin hari Semakin hancur Saya sempat berpikir Untuk pergi jauh Apakah keputusan saya Untuk pergi itu benar Atau tidak Boleh langsung dijawabkan Oke Terima kasih Buat Yang bertanya Perasaan ya Ini sering dibandingkan Sama keluarga Kita yang pertama Aku selalu balikin Ke gini sih teman-teman ya Kita gak bisa Mengubah keluarga kita Yang udah seperti itu Kadang tuh aku balikin Kepenerimaan Terhadap situasi Jangan berharap lagi Kalau situasinya Bakal berubah nih Bagi teman-teman Yang kurang lebih sama Ini aku jawab Secara umum dulu ya Aku takut Semoga cocok Tapi yang pertama adalah Mindsetnya Jangan berusaha Untuk mengubah Situasinya Kalau orang tua kita Udah seperti itu Terimalah lapang dada Kalau udah seperti ini Dan kadang bikin gak enak Oh yaudahlah Bagaimana lagi Itu satu Karena ketika teman-teman Punya ekspektasi mengubah Itu bakal makin stress Dan makin gak enak Yang pertama Yang kedua Kalau lagi di kamar sendiri Kamu perlu mengafirmasi Kalau kamu gak enak Kamu gak nyaman Dan kamu pengen Fokus sama diri kamu Jadi sebisa mungkin Biarkanlah radio berputar Tapi kamu masih kerja Kamu masih berfungsi Si Kita menganggap itu Sebagai radio yang Keputar aja Suara-suara bising Yang ada di luar Tapi sebisa mungkin Kita melatih diri Untuk bisa fokus Sama kehidupan kita Terus tadi Ditanya juga Pengen kabur dari rumah Itu seperti apa Aku tidak merekomendasikan Teman-teman Untuk langsung kabur dari rumah Benarnya Tapi meminta izin Untuk hidup mandiri Itu gak apa-apa Gitu Meminta izin Untuk hidup mandiri Itu gak apa-apa Teman-teman Kalau boleh Untuk hidup mandiri Silahkan Teman-teman berjuang sendiri Mungkin itu lebih menenangkan Untuk teman-teman Itu gak apa-apa kok Sebenarnya Mintalah izin Untuk hidup sendiri Untuk hidup mandiri Gitu sebenarnya Jadi Tidak ini ya Tidak langsung kabur Atau apa Dan kalaupun Oh iya Tapi gak bisa Kehidupan diri Sekarang soalnya masih SMA Oke Beri proses lagi Penerimaannya Biar lebih Melegakan lagi Kamu persiapkan diri Untuk hidup mandiri Semoga kamu bisa Mendapatkan Value kehidupan kamu Yang lebih baik Kedepannya Mungkin itu Terima kasih Semoga Kak Diana Sudah terjawab Pertanyaannya Kita akan lanjut Ke pertanyaan yang kedua Ada dari Kanadita Halo Kak Shibli Saya ingin bertanya Bagaimana pandangan Kakak Terhadap orang yang Sering berlindung Di balik kata self love Contoh kecilnya adalah Seseorang yang mengidap Obesitas Tapi dia tidak Mau mengurangi Berat badannya Dengan berlindung Di balik kata self love Dan bagaimana Cara terbaik Untuk mengingatkan Orang tersebut Agar tidak Tersinggung Seperti itu Kak Good nih Kemarin ada juga Soalnya yang viral Tiktokers Kalau tidak salah Selegram yang masalah ini Cuma Pandangan aku Kayak gini Yang pertama Self love adalah Urusan orang lain Bukan urusan kita Jadi kita tidak bisa Menjudge orang lain Berlindung dari kata Self love Itu tidak bisa Teman-teman ya Itu urusan orang lain Jadi Kita tidak bisa Ngejudge Suci Berlindung dari kata Self love Oh tidak Tidak bisa Itu pemaknaan Self love Itu pemaknaan pribadi Bukan pemaknaan Untuk dijudge Atau apa Satu itu Yang kedua Gimana caranya Untuk ngasih tahu Kalau menurut kita Ada yang salah nih Yang pertama Batasan pertemanan kamu Seperti apa Gitu Batasan pertemanan kamu Seperti apa Kamu temannya Kamu keluarganya Kalau kamu adalah Sosok yang dikenal Kamu dekat Kamu memiliki hak Kok untuk ngomong langsung Dan asertif aja Gitu Misalnya Saya merasa Contoh ya Saya merasa Suci Mungkin Berat badannya Kok aku Merasanya Kamu agak Gemukan Apakah bakal Menyakiti hati Ya bakal Kadang Dikit Atau besar Itu ya Itu adalah konsekuensi Ketika kita pengen Ngingetin orang Kita membuat dia sakit Dulu Biar kerasa Kalau gak kerasa Gak bisa disembuhin ya Teman-teman ini baru Tahu Giginya bolong Kan kalau Udah sakit Gitu ya Kalau gak sakit Gak kerasa apa-apa Atau kalau dokter Kasih tau Ih gigi kamu bolong Sakit hati gak Tapi perlu gak Untuk dibenerin Tapi itu dia ada Wenang ya dokter ya Gitu Kalau tiba-tiba orang di jalan Coba kasih tau kamu Kamu giginya bolong Tahu dari mana Sama kalau kamu di instagram Tiba-tiba kamu komen ke orang Gitu Ah pura-pura berlindung Dari kata self love Ya siapa Lu Kenapa Anda komen di instagram dia Gitu Ya Gitu loh Jadi ketika kita punya Kita pengen kasih tau Kasih tau lah Dengan cara asertif Namanya Asertif itu Rumusnya adalah Saya merasa Titik-titik-titik Ya Ya Saya merasa Titik-titik-titik Sehingga kamu Blah-blah-blah Misalnya saya merasa Uci Gemukannya dari kemarin Ya Gitu Ya Suci Gemukannya dari kemarin Ya Gitu Tuh Saya merasa Kamu Gitu Eh lo gemukan Yang itu lebih enak Gitu jadinya Gitu ya Itu kurang lebih Semoga menjawab ya Baik Terima kasih Kak Shibli Semoga Kak Nadita Terjawab pertanyaannya Kita akan lanjutkan kembali Ada pertanyaan dari Kak Atika Katanya Saya tinggal Di dalam keluarga Yang selalu menentukan Jalan hidup saya Dan selalu menekan saya Tanpa memikirkan Kondisi mental saya Kondisi ini Membuat saya Menjadi pribadi Yang menarik diri Dari lingkungan Dan sulit Mengambil keputusan Bagaimana caranya Agar saya dapat Mengatasi kondisi saya Saat ini Begitu Kak Shibli Ini berat juga Kalau masalah orang tua Aku paling berat Sebenarnya Karena bingung Yang masih Seperti apa Aku tahu banget rasanya Gini Teman-teman Kita selalu punya pilihan Mindsetnya ke situ Kita selalu punya pilihan Misalnya Saya kuliah di mana Misalnya saya kuliah di Arianti sekarang Terus bilangnya Saya kan kuliah di sini Karena orang tua saya Pertanyaan aku adalah Siapa yang ingin Mengikuti kata orang tua Biasanya cuma Ya saya sih Tapi kan mau gak mau Ya tapi kan kamu Tetap punya ya Keputusan untuk Mengikuti orang tua kamu ya Kenapa kamu Memiliki keputusan itu Ya kalau enggak Ntar saya diusir dari rumah Ntar saya kurang ajar Ntar saya durhaka Berarti kamu Tidak sanggup Mengambil konsekuensinya Kalau kamu gak ikut orang tua Iya Oke Berarti kamu memilih Untuk stres ikut orang tua ya Dan kamu menjalani hidup itu sekarang Iya sih Oke Prosesnya seperti itu Jadi Kalaupun kita ikut orang tua Ingat Karena kita takut konsekuensinya Karena teman-teman Harus gak ikut orang tua Enggak Enggak harus Apalagi kalau teman-teman Udah dewasa Teman-teman punya pilihan Tapi ada konsekuensinya Teman-teman Apalagi Kalau di luar negeri Klien aku yang dari Belanda Dari Australia Kalau masalah orang tua Aku lebih enak tuh ngomongnya Karena value-nya sama orang tua Tuh kepisah Di Indonesia Value sama orang tua Tuh kegabung Ya Sehingga kalau kamu berbeda Dari apa yang orang tua Kamu katakan Masuknya durhaka Padahal durhaka Kita perlu tahu lagi Durhaka tuh apa sih Gitu Ya Itu perlu hati-hati Teman-teman Teman-teman punya jalan Teman-teman gak apa-apa Kalau mau ikut orang tua Gak apa-apa banget Gitu Tapi ketika itu udah Merusak mental Menurut aku Itu udah perlu Untuk di Bicarakan dengan baik Ngomong asertifnya Saya merasa tertekan Apa saya merasa tertekan Kalau selalu diarah-arahkan Kayak gini Aku Berusaha mengikuti Tapi sekarang Aku udah ngerasa gak enak Nangis setiap hari Pokoknya gak nyaman Setiap hari Gitu Atau perlu Untuk ke profesional Juga gak apa-apa Buat lebih spesifik Cari tahu masalahnya Cuma Cuma teman-teman Perlu Punya mindset Kalau Kalaupun saya ikutin orang tua Itu adalah pilihan saya juga Dan ada konsekuensinya Dan konsekuensinya itu Yang saya jalani Gitu Itu buat menambah Kepercayaan diri Kalau teman-teman punya kok Untuk sekarang Mengikuti ini Tapi untuk nanti Mungkin bisa Untuk mencari jalan yang lain Gitu Ya Baikah Sibli Semoga Kak Tika Sudah terjawab ya pertanyaannya Kita akan lanjutkan Kembali ke pertanyaan Selanjutnya Ada dari Kanabila Yakni bagaimana Cara mengatasi rasa cemas Yang berlebihan Dan bagaimana Cara menghargai Dulu sendiri Karena pada saat ini Jika mempunyai rasa insecure Selalu merasa kurang Dari orang lain Sehingga merasa Tidak mampu Untuk melakukan sesuatu Oke Aku kasih tips ya Bagi yang punya Yang isu yang sama Bagaimana Menurunkan kecemasan Dan meningkatkan Kepercayaan diri Meningkatkan Penghargaan Terhadap diri Untuk kecemasan Kalau udah sangat tinggi Aku merekomendasikan Coba buka Yang namanya Latihan Mindfulness Atau latihan Relaksasi Itu perlu Untuk dilakukan Setiap hari Selama 21 hari Biar menjadi Kebiasaan baru Gitu ya Jadi aku selalu bilang Coba kamu buka Relaksasi 5 menit Atau mindfulness 5 menit Coba kamu ikutin aja Tidak usah Tidak usah Tidak usah Bukan untuk Bikin tenang-tenang Tapi untuk Kamu bisa Sambil Mikirin sesuatu Sambil kamu Tidak bereaksi Biar kamu terlatih Kalaupun ada Kepikiran negatif Pikiran cemas Kamu tidak perlu Untuk mempercaya Dan mengikuti Kamu perlu Untuk Menyadari Kalau itu tuh Pikiran Jadi perlu untuk Latihan mindfulness Atau relaksasi Itu ya Teman-teman ya Dilatih Dan dilakukan Selama 21 hari Gitu Biar menjadi Kebiasaan 21 hari Sampai 1 bulan Di orang Beda-beda Tapi Resetnya itu 21 hari Gitu Sebenarnya Nah ini untuk Menurunkan kecemasannya Mengelola kecemasannya Yang tinggi Kemudian bagaimana Untuk meningkatkan Keberhargaan diri Keberhargaan diri ini Perlu ditingkatkan Dengan cara Itu yang pertama Coba deh teman-teman List deh Dan tuliskan Apa kelebihan Dan kekurangan dirinya Coba Gitu Tuliskan aja Dan kalau bisa Teman-teman Cari orang lain Ya Orang yang deket banget Dan orang yang Semi-semi deket lah Gitu Untuk Teman-teman tanya Menurut kamu Aku Orangnya gimana Kekurangan kelebihan Boleh kamu tulisin dong Buat aku Gitu Ya Jadi Dilis Kekurangan dan kelebihannya Apa Dan minta tolong Orang lain Ini teknik Johari Window Namanya Ya Teknik ini membuat Kita lebih bisa Untuk menghargai Kekurangan kita Dan kelebihan diri kita Gitu Dan lebih bisa Berfokus sama diri kita Gitu Nah Kenapa kita jadinya Fokus sama orang lain Membandingkan diri sama orang lain Mungkin karena kita selalu Lihat Jadi coba Apakah kita melihatnya Di 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 Sosial media Kalau sosial media Perlu gak kita puasa dulu Sosial media seminggu Gitu Kita perlu puasa dulu Seminggu Terus kita mungkin Evaluasi diri Kalau Oke Orang lain punya pencapaian Ngomongnya kayak gini Gak apa-apa lah Orang lain punya pencapaian Saya mungkin belum Sekarang Cuma saya masih berproses Dan itu gak apa-apa juga Afirmasinya seperti Gitu ya Baik Kak Shibli Terima kasih Kak Shibli Atas Jawaban-jawaban Yang mungkin Dapat membantu Teman-teman yang bertanya Tapi disini Masih sangat banyak sekali Pertanyaan yang belum terjawab Dan waktu kita terbatas Ya teman-teman ya Jadi mungkin Buat teman-teman Yang masih ingin penasaran Atau bahkan Butuh bantuan profesional Boleh langsung saja Follow Dan DM Akun Instagramnya Kak Shibli Di Shibli Zainbrin Boleh dituliskan Sama Panitia Di kolom chat At Shibli Zainbrin Nanti akan dengan senang hati Kak Shibli Dijawab pertanyaan-pertanyaannya Siap Aku jawab lewat VN Paling ya Kalau emang ada beberapa Tapi aku biasanya Gak langsung jawab nih Suci Biasanya Satu harian Gitu ya Semoga kita dapat Bertemu lagi Dilan kesempatan Kak Shibli Makasih Dan untuk itu Teman-teman disini Saya akan membahasakan Kesimpulan dari materi Yang sudah disampaikan Oleh Kak Shibli Dimana insecure itu Merupakan rasa tidak aman Seorang individu Yang dapat disebabkan Oleh kegagalan Profesionisme Perfeksionisme Atau kecemalasan sosial Dan juga insecure ini Bisa sampai Menghambat Kesuksesan Seseorang Langkah awal Yang dapat dilakukan Untuk mengatasi Insecure ini Adalah Melakukan validasi Dan juga Be aware of Labeling yourself Kemudian Spesifikasi Rasa insecure tersebut Dan kemudian Bisa juga Definisikan Kesuksesan Dan untuk Cara mengatasinya Rasa insecure Agar menjadi Kepercayaan diri Kita meningkat Yang pertama Adalah Afirmasi Nilai diri Yang kedua Hargai diri sendiri Atau Self love Self care Yang ketiga Ada challenge Negative thought Yang keempat Ada Mengenali Kelemahan Dan ketidaksempurnaan Serta kelebihan diri Dan yang terakhir Izinkan dirimu Menjadi rentan Dan terima Situasi Nah bagi rekan-rekan Yang mengalami Masalah Kecemasan Atur insecure Yang mengganggu Kehidupan sehari-hari Yang mengganggu Kegiatan sehari-hari Dan bahkan Bertahan hingga Dua minggu Langsung Hubungi Profesional Psikolog Atau psikologi Atau bahkan Orang-orang terdekat Dan juga bisa Hubungi Konsultasi Ke Kasyibli Seperti itu Sekali lagi Terima kasih ya Kasyibli Atas pematerian Yang luar biasa Hari ini Semoga teman-teman Di sini Dapat menerapkan Ilmu yang telah Didapatkan oleh Webinar hari ini Bersama Kasyibli Baik Tadi saya sudah bilang Untuk pertanyaan terbaik Akan mendapatkan Door Prize Dan sebelum kita Mengumumkan Door Prize Tersebut Akan ada presentasi Dari sponsor Acara webinar Hari ini Yakni ada dari Ines Cosmetics Untuk itu kepada Pihak Ines Cosmetics Kami silakan Baik Terima kasih Kak Suki Indah Terima kasih banyak Untuk waktunya Saya boleh dibantu Teman-teman Panitia Untuk share video Terlebih dahulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman Panitia Dari Arianti Akademi Sekretaris Dan Management Serta Para materi kita Yang sangat luar biasa Yang sangat Menginspirasi Untuk Kita semuanya Nah Sebelumnya Saya boleh dibantu Untuk share PPT-nya Kak Nah sambil menunggu PPT-nya Terima kasih banyak Untuk Teman-teman Peserta yang sudah Hadir di sini ya Di webinar Stop Being Insecure And Develop Your Confidence Nah Di sini Saya akan sedikit Berkenalan Mengenai Ines Cosmetics Apa sih Ines Cosmetics itu Nah Sebelum Masuk ke Pengenalan Ines Cosmetics Saya izin untuk Memperkenalkan diri dulu ya Karena ada Kepata yang bilang Tak kenal maka tak sayang Nah semoga teman-teman Bisa semakin sayang Dan kenal dengan Produk-produk Ines Cosmetics Perkenalkan nama saya Ruli Saya adalah Perwakilan untuk Ines Cosmetics Ya Untuk wilayah Jawa Timur Tepatnya Atau saya boleh Ijin share screen sendiri Kak Oke Nah Ines Cosmetics ini Ini adalah Salah satu Brand Cosmetics Ya Yang diproduksi oleh PT Cosmetics Katama Super Indah Yang sudah berdiri Sejak tahun 1998 Nah pada awal Prosesnya Ines Cosmetics Dibantu oleh Konsultan Cosmetics Yang berasal dari Belgia Beliau adalah Mr. Norbert Hans Dia sudah berpengalaman Lebih dari 44 tahun Di bidang Cosmetics di Eropa Nah sampai dengan Saat ini Untuk produk-produk Dari Ines Cosmetics Sendiri Sudah ratusannya Yang sudah tersebar Hampir di seluruh Wilayah Indonesia Dan untuk Ines Cosmetics Kami sudah terdaftar Pastinya ya Di Badan POM Dan juga sudah Mendapatkan Sertifikat halal Dari MUI Jadi kalau teman-teman Mau menggunakannya Udah aman banget ya Nah kami mempunyai Tagline yaitu Happiness with Ines Jadi harapan kami Yang menggunakan Ines Cosmetics Bisa merasa Happy ya Karena kulitnya Sudah sehat Dan cantik Sehingga bisa Menyebarkan energi Positif Kepada orang-orang Yang ada Di sekelilingnya Nah ini adalah Beberapa contoh Untuk produk Makeup dari Ines Cosmetics Untuk variannya Udah lengkap banget Ada foundation Terus kemudian Ada bedak Lipstick Eyeshadow Mascara Dan masih banyak lagi Untuk varian Produk makeup Dari Ines Cosmetics Nah berikutnya Ines juga hadir Dengan produk Skincare ya Disini juga sudah lengkap banget Mulai dari pembersih Kemudian ada Toner Moisturizer Dan juga Tapir matahari Serta untuk Facial treatment Ines sudah dilengkapi Dengan Facial scrub Kemudian ada Massage oil Dan cream Dan juga Masker Nanti teman-teman tinggal Menyesuaikan saja Dengan jenis kulit Teman-teman semuanya Nah yang berikutnya Ini Kami punya Dua Combo Besti Ada Exclusive All Day Facial Moisturizer Dan juga Exclusive All Night Masjel Dimana kedua produk ini Bisa digunakan untuk Semua jenis kulit Dengan formula yang sudah Water-based ya Jadi Mudah diserap oleh kulit Dan dia ada Cooling Stance-nya Jadi Terasa dingin ya Kalau digunakan Nah untuk Exclusive All Day Facial Moisturizer Dia pemakaiannya Pagi sampai dengan Sore hari Dan Berfungsi untuk Melembabkan kulit Melembutkan Memberikan nutrisi Kepada kulit Serta mengurangi Minyak yang berlebih Nah untuk Exclusive All Night Masjel sendiri Dia sudah dilengkapi Dengan butiran biru ya Butiran biru ini Adalah butiran Vitamin E Untuk antioksidan Nah selain itu Dia bisa mencerahkan kulit Kemudian memberikan Nutrisi kepada kulit Menenangkan Dan menghidrasi kulit Nah untuk Pemakaian teratur Insya Allah nanti Teman-teman Kulit wajahnya Akan terbebas dari Dehidrasi Dan akan semakin Lembab dan juga Glowing pastinya Nah berikutnya Kami juga punya Produk Body Care ya Jadi ini adalah Perawatan untuk Seluruh tubuh Mulai dari Body Wash Kemudian ada Body Butter Body Lotion Body Satin Dan juga Body Mist Dengan beberapa Varian aroma Yang sangat segar sekali Dan untuk Body Spa Ini sudah dilengkapi Dengan Body Scrub Dan juga Body Massage Jadi kalau yang Mau mid-time Sudah komplit banget Untuk perawatannya Nah untuk produk Body Care dan Skin Care Tidak hanya wanita Yang bisa menggunakannya Pria pun juga bisa Menggunakannya Nah berikutnya Dimana sih kita bisa Dapetin Ines Cosmetics Ines Cosmetics Hadir selain di Toko Kosmetik terdekat Kami juga hadir Di beberapa marketplace ya Ada Shopee Tokopedia Lazada Dan masih banyak lagi Marketplace yang menyediakan Ines Cosmetics Nanti rekan-rekan tinggal Check out aja ya Di e-commerce Yang sudah menjadi Langganan atau Kesayangan teman-teman Semuanya untuk Mendapatkan Ines Cosmetics Nah buat yang pengen Tahu nih Mengenai update Informasi Mengenai kecantikan Ataupun kesehatan kulit Dari Ines Cosmetics Teman-teman boleh Mampir di sosial media kami Boleh follow juga ya Pastinya Di Instagram dan Facebook Ines Cosmetics Dan juga bisa Mengunjungi kami Di www.ines.co.id Nah untuk produk lengkapnya Teman-teman bisa mengakses Atau download aplikasi My Ines ya Dari Google Play Store Pastinya Dari smartphone masing-masing Nah nanti di sana Di aplikasi My Ines Akan terdapat semua produk Yang sudah diproduksi Oleh PT Kosmetika Tamah Super Indah Atau Ines Cosmetics Nah berikutnya Saya izin untuk Membagikan kontak person ya Dengan saya Ruli Mungkin nanti teman-teman Yang hadir di ruang virtual ini Mau mengadakan event Baik online Ataupun offline Bisa menghubungi Nomor yang sudah tertera di screen Dan yang terakhir nih Buat seluruh Partisipan hari ini Kami ada shopping voucher Dengan kode SW DT DN JT IM 3.01 Dimana shopping voucher ini Nanti teman-teman bisa mendapatkan diskon Sampai dengan 30% Khusus pembelian Esklusif all day Dan juga Esklusif all night Dan juga nanti Kalau pembelian satu paket Ada free merchandise ya Nah selain itu Ada diskon juga Sampai dengan 15% Untuk All item produk Ines Kecuali 2 produk Yang saya sebutkan tadi Nah selain itu Masih ada nih Free ongkir Untuk pembelian Rp150.000 Untuk free ongkirnya Sampai dengan Rp20.000 ya Nah caranya gimana sih Caranya mudah banget ya Nanti teman-teman tinggal Screenshot aja Untuk shopping voucher ini Kemudian boleh di WA Di nomor 081 253-977-882 Nah shopping voucher ini Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 Nah shopping voucher ini Juga tidak dapat digabungkan Dengan promo-promo Ines Cosmetics yang lainnya ya Jadi mudah banget Nanti teman-teman Tinggal screenshot aja Shopping vouchernya ini Oke mungkin Itu saja dari saya Mohon maaf Jika ada kekurangan Tetap patuhi protokol kesehatan Pastinya ya Karena pandemi ini Belum sepenuhnya berakhir Dan kita Berharap semuanya Lekas berakhir ya Jadi Bisa beraktifitas Seperti sedia kalah sedih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Waktu dan layar saya Kembalikan ke KKMC Terima kasih Terima kasih Heaviness with Ines Terima kasih Sekali lagi Karuli Dan teman-teman Kita akan Menyaksikan kembali Penampilan akustik Dari Harmonia Band Langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kita akan sambut bersama Ini dia penampilan Dari Harmonia Band Boleh beri tepuk tangan Yang meriah Bagaimana Kakak Berdiriku Baik-baik Saja Sedikit Ku takjub Namun Ternyatanya Sudah Kuduk Kau yang Kesana Kemari Kau Anggap Aku Tak cukup Semua Kesempatan Dan Langkah Kucoba Kau Tutup Tutur Batinku Takkan Salah Silahkan Pergi Ku Terasa Kalah Namun Percayalah Sejauh Mana Kau Mencari Takkan Kau Temukan Yang Sebaik Sebaik Ini Kau Yang Kesana Kemari Kau Anggap Aku Tak Cukup Semua Kesempatan Dan Langkah Kucoba Tetap 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 Kan Ku Buat Jalan Ku Sendir Mencari Tidak 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 Mencari Tidak Bantin Ku Tidak Tidak Takkan kau temukan yang sebaik ini Aku tak sempurna, tak perlu sempurna Akan ku rayakan apa adanya Aku tak sempurna, tak perlu sempurna Akan ku rayakan apa adanya Aku tak sempurna, tak perlu sempurna Akan ku rayakan apa adanya Tutur batinku, tak akan salah Silakan pergi, ku tak rasakanlah Namun percayalah sejauh mana kau mencari Takkan kau temukan yang sebaik ini Takkan kau temukan yang sebaik ini Jiwa yang terbaik itu hanya aku Aku Ya itu dia Armonia Band dengan Tutur Batin Lagu dari Yura Yunita Boleh beri tempat tangan dong buat Armonia Band? Baik rekan-rekan, tadi Armonia Band membawakan lagu Tutur Batin Yang dimana liriknya menggambarkan seorang manusia yang memang sulit untuk merayakan ketidaksempurnaan Banyak proses yang harus dilakukan namun seringkali tidak dihargai oleh orang-orang sekitar bahkan oleh diri sendiri Untuk itu kita harus menerima atau acceptance diri kita sendiri apa adanya dan merayakan ketidaksempurnaan diri kita Karena proses yang kita lalui sebagai manusia itu apa adanya Baik rekan-rekan, sesaat lagi akan ada pengumuman sesi door prize Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan bersama sesi bersama Yakult Indonesia Untuk itu kepada pihak Yakult Indonesia kami silakan Oke baik, terima kasih Kak Suci Sebelumnya saya mau konfirmasi Kak, suara saya terdengar jelas ya? Sudah terdengar jelas Kak? Oke baik, terima kasih saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Panitia Dari webinar Stop Being Insecure and Develop Your Confidence Terus juga dari pihak ASM Arianti Bapak Ibu Dosen dan teman-teman Panitia nih Yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat keren nih hari ini ya Supaya kita bisa lebih percaya diri lagi nih sama diri kita sendiri dan kemampuan diri kita sendiri Nah perkenalkan nama saya Rifka Anissa Jadi kalau nanti teman-teman ketemu saya nih jangan dipanggil Kayaknya itu Mbak-Mbak Yakul deh gitu Jadi panggil aja Rifka gitu ya Jadi saya dari Humas PT Yakut Indonesia Persada Nah kita dari perusahaan pokoknya tetap selalu mau ngingetin nih Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Selanjutnya saya izin untuk share materi ya mengenai manfaat probiotik Atau yang biasa kita minum nih Yakut Yakut Oke gimana sudah terlihat semua ya Sudah terlihat ya Kak Suci ya Sudah terlihat Kak Nah jadi hari ini kita akan sama-sama berbagi informasi mengenai manfaat probiotik LKC Shirota Strain Nah jadi kita masuk dulu nih ke pertama sejarah Yakut Jadi Yakut ini ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota Dr. Minoru Shirota ini adalah seorang ahli mikrobiologi dari Jepang Dari Kyoto University Nah ditemukannya bakteri ini di tahun 1930 Nah bakteri ini tuh bisa menghasilkan asal namanya asal melaktat yang tahan masuk nih ke pencernaan kita Nah jadi Yakut sendiri ada di Indonesia tahun 1935 Ada di dunia tahun 1935 Dan juga Yakut ini Kenapa sih dinamainnya Yakut? Karena berasal dari bahasa Esperanto Yang artinya susu komentasi atau yok Nah dalam menjalankan usahanya Dr. Minoru Shirota ini menerapkan tiga prinsip nih ya Yang pertama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati Lalu usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang Dan yang ketiga membuat Yakut dengan harga yang terjangkau Nah jadi ini adalah Yakut yang datanya di tahun 2017 Jadi Yakut ini adalah minuman internasional yang sudah ada di lebih dari Kalau sekarang tahun 2021 sudah ada di lebih dari 40 negara Dan dikonsumsi oleh lebih dari 40 juta orang setiap harinya Jadi pastinya salah satunya teman-teman nih ya konsumsi Yakut setiap harinya Terima kasih Nah jadi Yakut sendiri juga punya pusat penelitian Pusat penelitian Yakut ada dua Yaitu Yakut Central Institute yang ada di Jepang Didirikan tahun 1967 Dan yang satu lagi ada di Eropa Namanya Yakut European Research Center Didirikannya di Belgia nih tahun 2005 Nah di sana juga ada penelitian nih Banyak banget lebih dari 300 penelitian Nah kenapa sih ya kita harus aware Atau kita harus memperhatikan kesehatan kita Terutama kesehatan pencernaan Karena 80% sel kekebalan tubuh itu diproduksinya di usus Terus selain itu di usus juga banyak banget nih ada lebih dari 100 piliun bakteri Yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita Nah selain itu usus ini juga bisa untuk menyerap gizi makanan ya pastinya fungsinya Supaya gizinya ini kita bisa rubah jadi energi Sehingga kita bisa bergerak Beraktifitas sehari-hari Nah ini ada pentingnya pencernaan sehat Ini ada sistem pencernaan kita ya pastinya teman-teman juga udah tau nih Semuanya sistem pencernaan kita Nah kita harus memastikan juga bahwa bakteri yang ada di usus kita ini harus seimbang nih Harapannya malah harusnya lebih banyak bakteri baiknya yang ada di pencernaan kita Kalau misalkan bakteri jahatnya yang lebih banyak itu bisa menimbulkan banyak penyakit nih Makanya kita harus konsumsi probiotik juga setiap harinya pastinya Nah Yakul sendiri juga pelopper minuman probiotik nih Jadi di dalam Yakul ada lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei rotastrain Jadi probiotik ini yang ada di dalam Yakul adalah mikroorganisme hidup Yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup bisa memberikan manfaat nih untuk tubuh kita Nah bakteri Yakul ini atau Lactobacillus casei rotastrain Juga bisa mencapai usus dalam keadaan yang hidup Dan bermanfaat pastinya ya untuk menjaga pencernaan kita Nah ini ada 5 manfaat dari bakteri Lactobacillus casei rotastrain Yang pertama bisa meningkatkan jumlah bakteri baik yang ada di pencernaan kita Lalu yang kedua menekan jumlah bakteri jahat Yang ketiga bisa mengurangi racun di dalam usus kita Lalu kalau misalkan kita ada gangguan pencernaan ini juga bisa dicegah Nah kalau semuanya baik nih Jadi bisa mengaktifkan sel-sel daya tahan tubuh yang ada di usus kita Kan karena tadi salah satunya tinggalnya di usus Nah kenapa sih kita harus minum Yakul setiap hari Karena pastinya kita makan setiap hari ya Jadi pastinya juga bisa nih bakteri-bakteri yang meronikan masuk ke dalam pencernaan kita Terus bakteri Yakul juga tidak menetap di dalam usus Dan pola hidup kita juga belum tentu nih selalu sehat atau selalu bersih Nah ini juga ada salah satu manfaat Yakul bagi ibu hamil Jadi kalau misalkan ibu hamil kan biasanya suka susah buang air besar ya Nah ini salah satunya bisa membantu menormalkan gerakan ususnya lagi Sehingga BAB ibu hamil tersebut jadi lancar dan juga bisa mempercepat pemulihan nih Yakul juga sudah menerima banyak sertifikasi ya Jadi ada sertifikasi halal MUI Terus juga label for shoe Ini dari Jepang Dan Grace FDA dari Amerika Nah Yakul ini pastinya aman dikonsumsi ya Jadi teman-teman jangan khawatir untuk minum Yakul setiap hari Karena sudah melalui proses higienis yang panjang Sesuai standar juga ya ISO 22000 tahun 2005 Dan tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna Terus juga kandungan gulanya nggak banyak nih hanya 10 gram aja Nah kalau nanti teman-teman beli Yakul atau Bapak ibu dosen beli Yakul Pastikan jangan lupa harus disimpan di dalam pendingin Di suhu 0-10 derajat celsius Dan masak ada luarsanya cuma 40 hari aja Mau beli di mana? Silahkan Ini ada direct seller yang nantri ke toko-toko Ataupun ibu Yakul tadi nih yang bisa mengantarkan ke rumah teman-teman semuanya Oke Jadi satu pesan dari kami Jangan lupa untuk minum Yakul setiap hari Nah selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan seputar materian tadi Ataupun tentang Yakul boleh saya persilakan Saya kembalikan kepada Kak Sufi Oke terima kasih Kak Rifka Baik karena kan ada yang ingin bertanya Tadi boleh untuk satu orang mungkin ya Karena waktu kita terbatas Ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak Rifka Oke Pertanyaannya Oke ada Dari Kak Cinta Jakarta Apakah boleh orang yang menderita sakit mah minum Yakul? Oke baik terima kasih Jadi Untuk menderita mah sendiri boleh ya konsumsi Yakul Karena pada dasarnya tadi ya Yakul itu kan gak pakai pewarna Gak pakai pengawet Biasanya ketakutan kita ini karena Yakut rasanya asam Jadi gak mau dikonsumsi sama penderita mah Tapi justru asamnya ini yang alami Jadi alami dari fermentasi bakterinya Dan bisa membantu menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan gitu Nah minumnya berapa sih? Ini kaitannya sama jawaban-jawaban pertanyaan yang lain ya Jadi Yakut ini dikonsumsi paling baik yang kita sarankan Adalah minimal satu botol setiap hari secara rutin Itu yang paling baik yang kita sarankan gitu Nah kalau mau konsumsi lebih dari satu pun tidak ada efek samping yang berbahaya Jadi teman-teman yang punya penderita mah pun boleh konsumsi lebih dari satu Asalkan pola makannya juga harus teratur ya Gitu Mungkin benar-benar bisa menjawab pertanyaan sekaligus nih ya Oke Masih ada waktu Kak Suci? Bolehkah satu pertanyaan lagi mungkin Katanya apakah minum Yakut secara berlebihan itu ada efek sampingnya atau tidak Kak? Oke baik terima kasih Nah ini sama nih kaitannya ya dengan pertanyaan yang tadi Jadi boleh dikonsumsi lebih dari satu Tidak ada efek samping yang berbahaya untuk kita Karena tadi Yakut kan isinya cuma bakteri baik aja ya sama susu Jadi nggak berbahaya kalau kita konsumsi lebih dari satu Asalkan harus pola makannya tetap teratur nih Jangan sampai anggapannya kalau misalkan kita minum Yakutnya 5, 3 Terus kepenyangan jadi nggak mau makan nasi lagi Nah itu yang nggak disarankan ya Jadi tetap harus makan nasi pola makannya tetap teratur Oke terima kasih Kak Suci Baik terima kasih Kak Rifka Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya Boleh mungkin nanti hubungi customer service-nya Yakut Di social media Yakut Indonesia Cinta yususmu minum Yakut tiap hari Baik Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari pihak sponsor Kita salah satunya ada Ines Kosmetik dan juga Yakut Indonesia Selanjutnya ini akan ada saat-saat yang mungkin ditunggu-tunggu dari tadi Yakni pembagian door price Untuk penanya terbaik yang telah dipilih oleh Panitia Pemenang door price pada webinar kita kali ini Adalah yang pertama Ada Kanabila dari Bandung Boleh beri tangan buat Kanabila Dan yang kedua ada Kanadita juga dari Bandung Selamat kepada Kanabila dan Kanadita Yang telah memenangkan door price dari para sponsor kita hari ini Nah untuk para pemenang boleh hubungi nomor 089-538-997-2302 Sekali lagi boleh hubungi nomor 089-538-997-2302 Baik rekan-rekan jangan khawatir Bagi yang belum menang kesempatannya hari ini Boleh mengikuti webinar-webinar Arianti selanjutnya Baik untuk itu rekan-rekan Sebagai dokumentasi meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung Kita akan melakukan foto bersama Dan untuk link absen akan dimunculkan di akhir webinar Untuk itu saya persilahkan kepada rekan-rekan Untuk dapat mengaktifkan videonya Dan mempersiapkan senyum terbaiknya saya berikan waktu 10 detik ya Baik sudah siap mungkin ya rekan-rekan Kita akan melakukan foto bersama dalam 3, 2, 1 Boleh berikan senyum terbaiknya Boleh ditahan dulu karena peserta yang hadir cukup banyak Biar terfoto semuanya Silahkan dulu 10 detik ya rekan-rekan Baik mungkin sudah cukup untuk foto bersamanya Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir Dan kita sudah memasuki pengunjung acara Terima kasih juga kepada narasumber kita kali ini Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah hadir Dan mendukung webinar kali ini Terima kasih kepada pihak sponsor dan media partner Yang telah membantu mensukseskan acara ini Juga seluruh peserta yang sudah berpartisipasi Dan membantu pelancaran kegiatan ini Saya memakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih Saya Suci Indah Rahmayanti yang bisa kalian temukan di Instagram saya Suci MC atau at Suci Indah Rahmayanti Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri Sampai bertemu di webinar ASM Arianti selanjutnya Dengan judul Dampak Buruk Media Sosial Bagi kesehatan mental dan tips mengatasinya Yang akan dilaksanakan besok hari Selasa 21 Desember 2021 Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kau takut di Indonesia Berkah ya lalu suatu cinta Hari esok mencerah Berdumpar ke teman Jadi insan berpunya Kemauan dan tekan kita Menunjang keberhasilan Dan kundang belajar Ia tak bekerja Bapak membangun sesama Gembalah pesuara cinta Terunggillah arianti Sebagai satria bangsa Semerba paru Kewakil mulia dan kebibawah Tempat bernaung kita Disyukur kepada Tuhan Atas rahmat dan karunia Yang telah memberkati Arianti dan cinta Jaya selama-lamanya Selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!